Al-Fatiha, Tasdeku, Hassalawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih Ibu dan Bapak, Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan Bulan Oktober tahun 2019 adalah kali pertama Al-Layrah Mahaguru tercinta Dr. Jalaluddin Rahmat Memulai kajian dengan krimat filsafat Sebeli way of life Beberapa waktu sebelumnya Dalam sebuah perbicangan yang sebenarnya berlangsung beberapa kali Beliau menyampaikan keresahan beliau Tentang dua hal Yang pertama Keresahan menyaksikan Tidak besarnya minat Dari kalangan muda Pada kajian-kajian filsafat Keresahan beliau yang kedua Yang beliau sampaikan adalah Kesulitan sebagian orang Jumlah yang mayoritas mungkin Untuk tertarik pada filsafat Karena memandang filsafat Sebagai sekumpulan teori-teori Yang syarat dengan istilah-istilah teknis Ia menyulitkan Berangkat dari dua keresahan itulah Beliau banyak bercerita tentang sebuah Keresahan beliau yang beliau baca Di beberapa literatur tentang kajian Filsafat sebagai way of life Lalu kemudian Oktober tahun 2019 Kita putuskan untuk melaksanakan Kajian penting setiap Sabtu sore Di Aula Mutahari Bandung Dan setiap sebulan Di Jakarta Di gedung ICC Yang dihadir oleh begitu banyak orang Di Aula Mutahari Bandung Tidak kurang dari 7 sampai 80 orang hadir Di kelas-kelas filsafat yang beliau Ampu Di Aula Mutahari Dan di ICC Jakarta Majelis filsafat beliau dihadiri Lebih dari 100 orang setiap ketemuan Dan kemudian ketika memasuki Masa pandemi Ya Allah Ya Alhamdoktor Jalwin Rahmat Menginstruksikan kita Instruksikan kami Untuk menjadikan kajian itu Sebagai kajian online Dan kemudian Dilaksanakan melalui Zoom Dan direlay Melalui kanal Youtube Jalan Rahmat atau GRTV Yang menarik adalah Ketika kajian ini Dirubah platformnya menjadi kajian online Antusiasme orang Untuk mengikuti kajian ini Ternyata sangat besar Saya mengingat betul Bagaimana di awal-awal kajian Sampai Pernah menembus angka 800 peserta Pada kajian online Yang dilakukan melalui Zoom Di awal-awal masa pandemi Itu menunjukkan Betapa besar Antusiasme orang Untuk belajar Apa itu filsafat Sebagai way of life Yang disampaikan oleh Malam hari ini Kita meminta kesediaan Salah seorang murid beliau Dr. Muhammad Ashar Nama yang paling sering disebut beliau Dalam materi Dalam sisi-sisi Kajian filsafat beliau Dr. Muhammad Ashar adalah Murid beliau Mungkin salah satu murid Yang paling menekuni Kajian filsafat Yang saya ketahui Dari sekian banyak Murid beliau Beliau adalah sosiolog Yang sangat intens Mengkaji filsafat Kalau tidak salah Mungkin 20 tahun terakhir ini Bahkan Sejak mahasiswa Saya mengenal beliau Sebagai sahabat Kawan dan saudara saya Yang telah menekuni Kajian filsafat Bahkan sejak Masa-masa Kemahasiswaan beliau Karena itu bagi kami Beliau sangat kompeten Untuk Kita minta kesediaannya Berbagi pada kita Meneruskan kajian filsafat Sebagai offline Yang dulu diampu Oleh maha guru tercinta Ustadz Jalal Karena itu Saya ingin menyampaikan Terima kasih sebesar-besarnya Kepada Dr. Muhammad Ashar Yang telah berkenan Meluangkan waktu beliau Setiap malam Setiap malam selasa Setiap pekan Untuk berbagi Refleksi Wawasan Dan Kajian-kajian beliau Tentang filsafat Sebagai offline Terima kasih juga Kepada Salsa Ijabi Muda Yang saat ini Sedang menyelesaikan Kuliahnya Di Azadi University of Medical Science Di Iran Yang malam hari ini Berkenan memandu acara kita Pada malam hari ini Saya Bangga Karena Moderator Malam hari ini Adalah salah seorang Dari Ijabi Muda Yang tengah menempuh pendidikan Di salah satu tempat Terbaik Di Iran Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Ibu dan Bapak semua Sebelum itu Izinkan saya Sekedar mengingatkan Kembali memori kita Pada kajian-kajian Filsafat yang pernah Dibawakan oleh layar Tan Mr. Jalal Tentu saja ini Bagi yang pernah Menghidupinya Pada tahun Tahun 2019 2020 Saya mau menayangkan Satu dua foto Yang ingin Mengingatkan kita Pada memori Kajian itu Ini adalah Saat-saat awal Ketika masuk pandemi Beliau langsung Meminta kita Untuk melanjutkan Kajian secara online Dan beliau Melanjutkan kajiannya Di rumah beliau Ini adalah Ketika beliau Menyampaikan kajian Di gedung ICC Yang diikuti lebih Dari 100 orang Setiap bulannya Nah ini adalah Saat-saat beliau Menyampaikan kajian Filsafat Di Aula Mertahari Bandung Setiap Sabtu sore Sangat banyak Yang mengikuti Antusiasmu Sangat tinggi Bahkan di saat Ketika Bandung Digulur hujan deras Beliau tetap datang Berbasah-basah Untuk menyampaikan Kajian Di ruangan ini Ruangan yang penuh Kenangan Tentu saja Bagi teman-teman Peminat kajian Filsafat Pada masa itu Terima kasih Untuk sambutan Yang sangat Antusias Dari teman-teman Semua Untuk menghadiri Kegiatan ini Saya kembalikan Kepada Salsa Sebagai moderator Untuk memandu acara kita Bersama Guru kita Dr. Muhammad Ashar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Kepada Ketua Pengurus Pusat Ijabi Ustadz Syamsuddin Baharuddin Atas sambutannya Izinkan saya Sebelum kita Memasuki Kajian Yang akan dipaparkan Oleh Dr. Muhammad Ashar Izinkan saya Untuk membacakan Pendahuluan Sebelum Memasuki Kajian tersebut Filsafat Sebagai Way of Life Altisah Pada zaman Plato Hiduplah Seorang Filsuf Yang Ekstrentrik Namanya Diogenes Tidak Tidak Begitu Terkenal Ia Menentang Semua Konvensi Sosial Ia Memilih Hidup Bebas Tidak Punya Rumah Tidak Punya Istri Tidak Punya Apa-apa Ia Tinggal Bertetangga Dengan Anjing-anjing Dan Hidup Seperti Mereka Tapi Dalam Filsafat Helenis Ia Dibapuskan Sebagai Pendiri Dan Teladan Aliran Sinisme Penon Istilah Sinis Diberikan Plato Karena Sinis Berasal Dari Kata Unikoi Yang Dalam Bahasa Yunani Berarti Anjing Ia Tidak Dipengaruhi Tekanan Ekonomi Atau Sosial Karena Itu Digelari Iyumo Piyu Felis Manusia Yang Paling Bahagia Ia Disebut Sebagai Salah Seorang Filsuf Walau Tidak Meninggalkan Suatu Lembar Puntulisan Ia Dikenal Sebagai Filsuf Karena Menjadikan Filsafatnya Sebagai Way Of Life Ia Mengkritik Filsafat Yang Berupa Permainan Wacana Yang Menjelaskan Kata-kata Dengan Kata-kata Diogenes Adalah Lawan Plato Paling Tangguh Beberapa Kali Keduanya Bertemu Plato Digambarkan Selalu Kalah Pada Suatu Hari Plato Sedang Memberi Kuliah Berkaitan Dengan Teorinya Tentang Esensi Dalam Bahasa Arab Mahiyah Dalam Bahasa Inggris Kwidip Ia Menunjuk Sebuah Cangkir Di Atas Meja Ada Satu Cangkir Di Atas Meja Tapi Sebelum Ada Cangkir Ada Konsep Kecangkiran Cangkiran Mendahului Semua Cangkir Tentu Aku Melihat Cangkir Di Atas Meja Tapi Aku Tidak Melihat Cangkiran Tiba-tiba Diogenes Menginterapsi Kuliah Dengan Agak Jengkel Karena Interapsi Itu Telat Menukas Kamu Bisa Melihat Cangkir Karena Kamu Punya Mata Tapi Ambil Memberi Isyarat Dengan Jarinya Menyentuh Kepalanya Kamu Tidak Punya Akal Atau Intelek Untuk Memahami Kecangkiran Diogenes Bangkit Dan Berjalan Menuju Meja Ia Memeriksa Cangkir Melihat Kedalamnya Dan Bertanya Apakah Cangkir Ini Kosong Plato Menganggup Dimanakah Kekosongan Yang Mendahului Semua Kosong Diogenes Plato Berfikir Sejenak Tiba-tiba Diogenes Mendekati Plato Mengetuk Kepala Plato Dengan Telunjuknya Dan Berkata Kekosongan Ada Di Sini Apaan Sesuatu Disebut Esensi The Watchness The Quiddity Deroleh Dengan Mendefinisikannya Ali Dan Ani Adalah Orang-orang Yang Bisa Kita Lihat Orang-orang Itu Konkrit Manusia Itu Abstrak Manusia Itu Konsep Yang Tidak Bisa Kita Lihat Ia Hadir Dalam Benak Kita Sebagai Definisi Plato Mendefinisikan Manusia Sebagai Binatang Berkaki Dua Yang Tidak Berbulu Diogenes Datang Ke Kelas Plato Ambil Membawa Ayam Yang Bulu-bulunya Sudah Dicabut Inilah Manusia Menurut Plato Ujarnya Non Sudah Itu Plato Menambahkan Dengan Kuku-kuku Yang Lebar Dan Rata Plato Dan Diogenes Akan-akan Mewakili Dua Aliran Besar Dalam Filsafat Plato Melihat Filsafat Sebagai Latihan Intelektual Untuk Memahami Objek Filsafat Pada Zaman Modern Ajaran Plato Mencapai Puncaknya Pada Filsafat Analitis Sebagai Filsafat Continental Karena Canggihnya Filsafat Menjadi Spesialisasi Akademis Yang Jauh Dari Kehidupan Nyata Sekarang Ada Upaya Global Untuk Mengembalikan Lagi Filsafat Sebagai Way Of Life Tidak Persis Seperti Diogenes Filsafat Dibahas Dalam Relevansinya Untuk Mencari Solusi Masalah Masalah Kemanusiaan Filsafat Dirujuk Untuk Mencari Makna Hidup Mengajar Kebahagiaan Melepaskan Ketakuan Menentukan Pilihan Antara Baik Dan Buruk Tajian Filsafat Kita Ini Dimaksudkan Untuk Menjadi Bagian Global Dari Gerakan Mengembalikan Filsafat Pada Akarnya Menurut Thierry Hadot Pada La Filosofie Come Mode Devi Filsafat Sebagai Way Of Life Bukan Sekedar Discourse Filosofi Wacana Wacana Filsafat Saja Kita Berjumpa Bukan Hanya Dengan Diogenes Tapi Juga Dengan Socrates Plato Aristoteles Marcus Aurelius Fisero Juga Maimonid Al-Farabi Ibnu Sina Lasadra Dalam Tradisi Filsafat Profet Ibrahimiyah Juga Kopenhauer Firkagard Nietzsche Dan Lain-lain Di Kajian Filsafat Sebagai Way Of Life Kajian Filsafat Pada Malam Hari Ini Akan Dibimbing Oleh Dr. Muhammad Asyar Dia Merupakan Ketua Departemen Pengadaran Pengurus Pusat Ijabi Juga Merupakan Sosiolog Dan Pengkaji Filsafat Dia Merupakan Dosen Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Makassar Pada Dr. Muhammad Asyar Dengan Hormat Kami Persilahkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Muhammad Pada Kesempatan Yang pertama Hizingkan Saya Menyampaikan Problem Eksistensial Yang saya Hadapi Di saat Ketua PP Ijabi Menyampaikan Bahwa Amanah Melanjutkan Ketajian Persafat Sebagai The way of Light Itu Salah satunya Diserahkan Ke saya Saya mengalami Problem Eksistensial Tersendiri Kalau Ketua PP Tadi Menyampaikan Bahwa Beliau Bergembira Sekaligus Sedih Saya Ada Plus Satu Takut Ketakutan Merupakan Salah Satu Bagian Diskursus Dalam Filsafat Merupakan Salah Satu Refeksi Dalam Berfilsafat Ketakutan Merupakan Objek Yang sangat Menarik Untuk Dikaji Dalam Filsafat Saya Mengalami Ketakutan Karena Saya Berusaha Menjelaskan Matahari Yang Pada Saat Yang Sama Saya Ini Bukan Matahari Hanya Lilin Kecil Saja Ini Beban Yang Sangat Berat Yang Saya Yang Saya Tikul Karena Beban Seperti Ini Kayaknya Harus Dibagi Secara Bersama Semoga Saja Ketua PP Bisa Memberikan Saya Sedikit Bantuan Dengan Mungkin Ada Dua Sampai Tiga Orang Yang Juga Mengkaji Materi Filsafat Sebagai The Way Of Life Yang Kedua Ketika Moderator Membacakan Narasi Tentang Filsafat Sebagai The Way Of Life Isingkan Saya Membacakan Narasi Dari Seorang Filsuf Indonesia Kenamaan Yang Mungkin Lebih Menyentuh Kali Kalau Di Narasi Sajalah Masih Ada Kata Eksensi Dan Sebagainya Maka Betul-betul Yang Saya Bacakan Ini Adalah Sesuatu Yang Menyentuh Kehidupan Banyak Orang Isingkan Saya Membacanya Moderator Dan Ketua Pembangun Pada Pada Mulanya Saya Bukan Orang Yang Percaya Pada Kemampuan Praktis Filsafat Memakai Filsafat Untuk Urusan Praktis Adalah Sebuah Kesalahan Namun Semua Itu Cair Sesuai Sebuah Perjumpaan Di Penghujung September Yang Dingin Saya Sedang Menikmati Cakir Kopi Di Pelataran Pelaka Pusat Kota Athena Yunani Sore Itu Cuaca Sangat Cerah Saat Yang Baik Untuk Membaca Buku Pikir Saya Saya Pun Merai Notes From Underground Dostoros Dari Saku Depan Backpack Dan Mulai Membolak Balikan Dengan Penuh Perhatian Entah Sudah Berapa Lama Saya Membaca Saat Intuisi Mengabarkan Sebersih Pilatan Mata Di Hadapan Saya Sudah Berdiri Seorang Gadis Kulit Putih Berpenampilan Cukup Menarik Maaf Mengganggu Katanya Saya Tidak Bisa Seseorang Yang Begitu Menikmati Dostoyevsky Seorang Kilsub Eksistensial Atas Rusia Sekilas Ada Keraguan Di Matanya Untuk Melanjutkan Saya Pun Segera Memperjelahkan Dia Duduk Hai Nama Saya Nina Saya Juga Penggemar Berat Dostoyevsky Oh Ya Menarik Sali Ternyata Dia Mahasiswa Yang Sedang Mengambil Master Dengan Pengutamaan Sastra Rutya Pantas Saja Bisik Saya Pembicaraan Pun Beranjat Mulai Dari Sastra Kontemporer Agama Sampai Politik Internasional Tiba-tiba Dia Bertanya Mengapa Kamu Mengambil Filsafat Sebagai Pengutamaan Sebelum Sempat Menjawab Dia Sudah Menambahkan Saya Sudah Membaca Ratusan Buku Filsafat Tapi Tak Satupun Membekaskan Arti Bagi Hidup Saya Mengapa Demikian Tanya Air Mata Semuanya Berakhir Dengan Ketercampakan Bahkan Terakhir Ia Sempat Menikah Selama Setahun Sebelum Akhirnya Ditinggalkan Oleh Sang Suami Demi Perempuan Lain Sejarah Hidupnya Adalah Sejarah Kepedihan Hidup Tak Lain Adalah Semudera Penderitaan Dan Air Mata Bisiknya Liri Entah Mengapa Tiba-tiba Saya Merasa Seperti Melihat Bayang-bayang Schopenhauer Di belakang Yang Menahanku Untuk Tidak Bunuh Diri Hanyalah Rasa Takut Tambah Matanya Mulai Membiaskan Bening-bening Air Mata Saya Seperti Tergesentak Oleh Kejutan Listrik Bertegangan Tinggi Kejutan Eksistensial Yang Membangunkan Saya Dari Hidung Menghanyutkan Yang Mengepung Kehidupan Saya Selamat Filsapat Yang Saya Geluti Bertahun Tahun Melulu Berbicara Isu-isu Abstrak Seperti Identitas Dualisme Pikiran Tubuh Asal-usul Jagat Tuhan Dan Kodrat Pengetahuan Akibatnya Begitu Saya Dihadapkan Pada Isu Konkret Saya Tak Bisa Berkata Apa Sebagai Filsuf Saya Terbatas Terbata-bata Menjawab Sebuah Pertanyaan Sederhana Dari Seorang Gadis Yang Menggendong Luka Di Punggungnya Apakah Konkret Sejati Hidup Itu Adalah Penderitaan Usai Perjumpaan Yang Sangat Membekas Itu Iman Filosofi Saya Perlahan Bergerak 180 Derajat Hidup Manusia Tidak Seindah Yang Ditulis Dalam Kitab-kitab Kebijaksana Kita Harus Berani Jujur Pada Kondisi Eksistensial Manusia Yang Ambigu Lemah Dan Syarat Kefahita Oleh Karenanya Filsafat Harus Bisa Turun Dari Pertapaannya Dan Menggeluti Persoalan Eksistensial Manusia Filsafat Harus Bisa Memberi Arti Bagi Kehidupan Yang Syarat Geliman Air Mata Namun Sebelum Sampai Kesana Ada Dua Buah Pertanya Yang Harus Saya Jawab Pertama Apakah Filsafat Memang Bisa Menghampiri Kehidupan Dan Kedua Apakah Filsafat Mampu Berfungsi Sebagai Penghiburan Bagi Hidup Yang Syarat Selara Cerita Ini Disampaikan Oleh Seorang Filsup Besar Dari Indonesia Yang Kebetulan Menjadi Dosen Di Universitas Indonesia Yaitu Doni Segah Radian Itulah Bagian Dari Cerita Yang Semoga Para Pendengar Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Memang Di Dalam Diskursus Filsafat Filsafat As a Way Of Life Filsafat Praktis Kurang Mendapatkan Tempat Sebagaimana Filsafat Yang Berciri Akademis Tujuan Dari Mahaguru Kita Tercinta Memberikan Kajian Khususus Tentang Filsafat The Way Of Life Itu Adalah Bagaimana Filsafat Kembali Kedalam Rumpung Sejati Kembali Kepada Filsafat Yang Menggerakkan Kembali Kepada Filsafat Yang Akrab Dengan Kehidupan Bukan Filsafat Yang Dipenuri Dengan Istilah Istilah Teknis Yang Meminginkan Itu Pengantar Kedua Yang Ketiga Isinkan Saya Agak Sedikit Memberikan Satu Curhatan Kesulitan Bagi Lilin Untuk Menyamai Cahaya Matahari Itu Gini Saya Harus Sedapat Mungkin Sedikit Banyak Bisa Memberikan Perspektif Yang Agak Berbeda Atau Bervariasi Agar Sifat Pemaparan Saya Ini Tidak Mengulang Apa Yang Telah Diungkapkan Oleh Mahaguru Tentu Saja Mungkin Saja Itu Akan Menuhi Tanda Tanya Pertanyaan Besar Atau Bisa Saja Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Merupakan Antites Daripada Pemahaman Mahaguru Tentang Filsafat Sebagai The way Of life Isinkan Saya Untuk Memberikan Kepada Kita Semua TR Atau Mungkin Ingin Menguji Saya Pasti Banyak Dikritik Nanti Ini Kemungkinan Besar Mahaguru Belum Sempat Menguraikan Filsafat Sebagai The way Of life Secara Akademis Jadi Sebenarnya Philosophy As a way Of life Itu Adalah Bagian Dari Diskursus Akademis Bahkan Sudah Ada Itu Di Dalam Beberapa Situs Yang Memang Membicarakan Filsafat Sebagai Of life Secara Akademis Jadi Dia Juga Bagian Dari Diskursus Filsafat Sebenarnya Sebagai Salah Satu Pendekatan Selain Dari Pendekatan Yang Bersifat Akademis Tapi Tentu Dia Juga Akademis Pada Tingkatan Tertentu Ini Sudah Membingungkan Sudah Membingungkan Kata orang Itu Filsafat Oke Salah Seorang Guru Besar Di Washington College Namanya Profesor Bing Song Di Washington College Profesor Bing Song Ini Mengajarkan Tentang Filsafat Filsafat Timur Kayak Penghucu Taoisme Dan Sebagainya Pada Diskursus Atau Wacana Atau Mata Kuliah Tentang Filosofi As a Way Of Life Jadi Memang Ada Kurikulumnya Juga Sebenarnya Nah Profesor Bing Song Itu Saya juga Agak Kaget Dan Kayaknya Ini Belum Sempat Diungkapkan Oleh Mahagud Profesor Bing Song Mengatakan Bahwa Kita Harus Membedakan Tiga Domain Filosofi As a Way Of Life Sangat Berbeda Dibanding Religion As a Way Of Life Dan Tradition As a Way Of Life Jadi Ada Tiga Domain Filosofat Agama Dan Tradisi Jadi Filosofi As a Way Of Life Punya Ciri Khas Tentu Karakteristik Tentu Yang Membedakannya Dengan Religion As a Way Of Life Agama Sebagai Way Of Life Dan Juga Menarik Jarak Dari Tradisi As a Way Of Life Terus Terus Ketika Membaca Ini Atau Mendengar Kuliah Profesor Bing Song Ini Saya Agak Kaget Karena Itu Tentu Saja Bagi Saya Saya Anggap Bahwa Itu Belum Jelas Di Kuliah Mahaguru Sebelumnya Jadi Saya Bercampur Antara Philosophy As a Way Of Life Dan Religion As a Way Of Life Padahal Secara Akademis Itu Sangat Berbeda Jadi Pertama Saya Ingin Membagikan Apa Pembedanya Apa Yang Mendasari Perbedaan Itu Kok Bisa Philosophy As a Way Of Life Perbeda Dari Religion As a Way Of Life Dan Juga Tradition Atau Kebudayaan As a Way Of Life Kata Profesor Bing Song Dari Penelusuran Saya Saya Dapat Satu Kata Pinting Bahwa Pada Philosophy As a Way Of Life Dimensi Critical Thinking Jauh Lebih Cair Jauh Lebih Dinamis Dan Jauh Lebih Kontroversi Way Of Life Itu Punya Banyak Bentuk Way Of Life Itu Punya Banyak Bentuk Dan Kadang-kadang Tiap Bentuk Itu Ekspresinya Sangat Berbeda Beda Pada Dimensi Religion As a Way Of Life Pada Tingkat Tentu Dia Lebih Menekankan Believe Dibanding Knowledge Dalam Epistemologi Itu Ada Pembedaan Antara Knowledge Dan Believe Believe Itu Adalah Kepercayaan Yang Diterima Begitu Saja Tanpa Melalui Permenungan Yang Mendalam Sementara Knowledge Adalah Kepercayaan Atau Apapun Yang Kita Terima Dengan Melalui Pertimbangan Rasional Nah Kelihatannya Bagi Profesor Bing Song Religion Dan Tradition Itu Sifatnya Lebih Kuat Aspek Believe Dibanding Aspek Knowledge Ini Bisa Memicu Perdebatan Di antara kita Di sini Dialektika Mudah-mudahan Ada Apapun Juga Namanya Misalnya Gini Kita langsung Menjurus Saja Kepada Isu Yang Lebih Sensitif Masyab Ahlul Baid Itu Dikenal Sebagai Masyab Yang Sangat Rasional Apakah Tapi Apakah Kerasionalisasan Masyab Ahlul Baid Seperti Makna Kerasionalitasan Dalam Perspektif Filsafat Kita Mengenal Istilah Filsafat Islam Juga Cuma Pada Tingkat Tertentu Bagi Saya Secara Pribadi Ini Untuk Membagian Wajah Membagi Supaya Majelisnya Ini Hidup Mohon Maaf Ya Membagi Kebingungan Di Saat Pertama Kata Schopenhauer Bukan Keesensi Hidup Itu Berkontemplasi Secara Intens Dalam Banyak Kebingungan Kata Sejalan Secara Neurologi Menyehatkan Otak Itu Sebagai Cara Supaya Lepas Dari Kebingungan Dan Ketidak Tahu Saya Bagi Saja Sekali Nah Itu Nah Tradisian Yang Yang Sebut Policy Misplace Concreteness Ustaz Ya Moha Guru Kita Jadi Kesalahan Dalam Menempatkan Kekonkritis Filsafat Filsafat Jauh Lebih Dinamis Bahkan Wisdom Bisa Menghasilkan Dua Hal Yang Sedikit Banyak Bertentangan Contoh Contoh Kita Pake Contoh Supaya Ini Cila Membingungkan Ada Satu Kebijaksanian Bahwa Kita Harus Menghormati Ekspresi Kelebasan Setiap Orang Yang Dalam Politik Dikenal Dengan Istilah Demokrasi Jadi Dinamika Dalam Berekspresi Adalah Hak Setiap Warga Negara Apakah Itu Baik Apakah Itu Sesuatu Yang Merupakan Kata Ustadz Jalal Waktu Saya Dengar Pertama Kali Cerama Filsafat Di Tahun 1993 Itu Sum Mumbonum Kebaikan Utama Apakah Kedebasan Berekspresi Itu Merupakan Kebaikan Utama Atau Kedekan Tertinggi Yang Dilekatkan Pada Manusia Kalau Kita Mengatakannya Kita Harus Melihat Misalnya Cina Cina Itu Adalah Salah Satu Negara Yang Kemudian Memilih Autoritarianisme Dalam Politik Dan Tidak Mengizinkan Ekspresi Mengganggu Aktivitas Ekonomi Disana Hanya Ada Satu Partai Mungkin Ada Pemilu Nah Tapi Cina Mendapatkan Benefit Dari Itu Jadi Ada Dua Islam Satu Bahwa Berekspresi Bebas Dalam Konteks Penegaraan Itu Baik Tapi Bagi Cina Itu Malah Sesuatu Yang Kontraproduktif Makanya Cina Memilih Untuk Dalam Tanda Kutip Membrangus Ekspresi Bebas Kata Salah Seorang Anggota DPR RI Asal NTT Yang Dulu Juga Adalah Penyiar DPR RI Kalau Tidak Salah Dia Bila Begini Di Indonesia Itu Yang Murah Adalah Kebebasan Yang Mahal Adalah Keteraturan Artinya Kebebasan Kita Ini Bisa Jadi Seperti Yang Dikawatirkan Oleh Thomas Hobbes Dalam Bukunya Leviathan Kebebasan Kebebasan Yang Terlalu Besar Ekstrim Akan Menyebabkan Anarki Tidak Ada Penghormatan Sudit Kata Usah Jalan Kita Sulit Membedakan Mana Kritik Mana Mencelah Dan Itu Semua Atas Nama Kebebasan Jadi Ada Dua Dua Fenomena Dimana Satu Melihat Kebebasan Sebagai Bagian Dari Virus Yang Bisa Menghalangi Kemajuan Negara Seperti Cina Dan Satu Mengatakan Kebebasan Dianggap Sebagai Dewa Yang Dijunjung Tinggi Kayak Negara-negara Demokratis Di Eropa Bahkan Di Indonesia Sedikit Lagi Akan Kebabbelasan Nah Itu Semua Wisdom Tapi Di persepsi Secara Berbeda Tentu Saja Ada Wisdom Yang Disepakati Bersama Dalam Sidang Disertasi Saya Saya Menganggap Bahwa Etika Atau Akhlak Itu Wisdom Yang Disepakati Bersama Mungkin Bukan Tempatnya Kita Membahas Tentang Tidak Moral Di Etika Karena Terlalu Panjang Tapi Cukuplah Sebagai Contoh Saja Untuk Antara Bagaimana Cina Memanage Kebebasan Bahkan Ya Bersifat Menekan Kebebasan Politik Pada Satu Sisi Yang Lain Menjadikan Kebebasan Sebagai Bagian Yang Paling Baik Dalam Bermasyarakat Indonesia Eropa Amerika Nah Itu artinya Filsafat Jauh lebih Dinamik Sementara Agama Dan Tradisi Mensyaratkan Keteraturan Mensyaratkan Keteraturan Jadi Bukan Bukan Tidak Dinamis Cuma Agak Apa Ya Bukan Tidak Bila 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 Dinamis Tidak Secair Filsafat Oleh karena Itu Kalau kita Membaca Membaca Buku Filsafat Doktin Filsafat Pierre Hadot Yang Disinggung oleh Mahaguru Kita Banyak Mendapatkan Bahwa Pierre Hadot Banyak Mendapatkan Inspirasi Kebijaksanaan Itu Dari Dunia Timur Tapi Juga Michael Pukul Derrida Dan Sebagainya Itu Dua Hal Kalau Orang Belajar Filsafat Seperti Dua Hal Yang Sangat Bertentangan Tapi Itu Dijadikan Pusat Inspirasi Jadi Para Penergaraan Mohon Maafkan Saya Jika Saya Ingin Memberikan Pengantar Dulu Sebelum Saya Melanjutkan Kalau Kita Melihat Struktur Keilmuan Jenis-jenis Ilmu Kemudian Kita Petakan Maka Petanya Ada Dua Ada Ilmu-ilmu Yang Sangat Kompleks Kompleksitasnya Tinggi Dan Ada Ilmu-ilmu Yang Positivitasnya Tinggi Yang Saya Maksud Positivitas Itu Kepastian Tinggi August Comte Salah Sosiolog Itu Mengatakan Bahwa Ilmu Dengan Kategori Positivitas Tinggi Itu Yang Paling Pertama Matematika Fisika Kimia Biologi Itu Adalah Ilmu Dengan Tingkat Positivitas Tinggi Kepastian Sangat Tinggi Yang Tambah Satu Sama Dengan Dua T Ustaz P Sama Dengan I Kali R Dia Ketua Ini Adalah Sajanan Elektro P Sama Dengan I Kali R Kalau Anda Mencoba Coba Untuk Berimprovisasi P Sama Dengan I Kali R Pangkat 2 Itu Keliru Pasti E Sama Dengan Nc Pangkat 2 Itu Sifatnya Ilmu Sifat Keiluman Ini Sangat Sangat Positif Berbeda Dengan Ilmu Ilmu Sosial Yang Memiliki Tingkat Kompleksitas Yang Tinggi Apa Yang dimaksud Tingkat Kompleksitas Yang Tinggi Satu Fenomena Bisa Menghasilkan Dua Tiga Jawaban Yang Berbeda Dan Apalagi Filsafat Mungkin Seribu Pandangan Bisa Jadi Ada Satu Fenomena Yang Kemudian Memiliki Tiga Jawaban Kalau Ilmu Positif Satu Fenomena Kesokalan Hanya Satu Jawabannya Makanya Saya punya Asumsi Tolong Jangan Dianggap Sebagai Kesimpulan Bahwa Yang Paling Banyak Terpap Radikalisme Dan Teorisme Dalam Agama Itu Adalah Fakultas Fakultas Eksat Mohon Maaf Kenapa Karena Watak Keilmuannya Hampir Mirip Dengan Watak Ajaran Kelompok Fundamentalis Yang Mengatakan Kebenaran Cuma Tunggal Di Ilmu Kompleks Kebenaran Itu Meskipun Bertentangan Itu yang Agak Sulit Diterima Oleh Teman Teman Yang Seperti Moderator Ilmu Kedokteran Sifatnya Pasti Itu Yang Teman Teman Disini Yang Orang Eksat Itu Begitulah Jadi Karakter Kebenaran Tunggal Itu Agak Dekat Dengan Karakter Karakter Kebenaran Kelompok Fundamentalis Jadi Pas Nyambung Jadi Tidak Akan Menerima Penafsiran Lain Selain Pandangannya Aja Gitu Gitu Istilahnya Paradigma Paradigma Positifisme Makanya Ustaz Jalal Ketika Mengalami Evolusi Pemilihan Metode Dari Positifisme Ke Anti Positifisme Terakhir Kritis Pelayakan Nah Itu Karena Bersifat Kompleks Maka Kebenaran Itu Banyak Tidak Tunggal Maka Yang Disebut Bijaksana Itu Juga Memiliki Wajah Yang Sangat Beragam Kayak Dusasana Sepuluh Wajah Kenapa Saya Contohkan Dusasana Dewarama Kan Itu Sepuluh Wajah Rahwana Ya Rahwana Dasar Muka Dasar Muka Saya Tidak Ngambil Andaikan Ada Di Selatan Saya Ambil Contoh Selatan Tapi Karena Dasar Muka Ada Di Selatan Ya Saya Ngambil Aja Dasar Mukanya Di Jawa Nah Itu Banyak Perspektif Oleh Karena Itu Orang-orang Yang Belajar Filsafat Adalah Mereka Yang Terbiasa Dengan Kemajemukan Kebenaran Kemajemukan Perspektif Hatinya Terbuka Menerima Perbedaan Makanya Dia jarang Terpapar Hasil penelitian Litbang Departemen Agama Di Sulsel Ketika Meneliti Di UIN Al-Udin Makassar Tempat Ustaz Jalal Mengambil S3-nya Itu Yang Terpapar Paling Banyak Itu Di Fakultas Fakultas Eksa Justru Justru Di Fakultas Usul Udin Agama Itu Jarang Gitu Mohon maaf Ini Saya tidak Benar Salahnya Ini Bukan Benar Salahnya Hanya Kecendungannya Karakter Karakternya Pas Compatible Chipnya Pas Jadi Gampang Berubah Makanya ITB Mohon maaf Dari ITB Ada yang Agak Tersinggung Ini Hanya Fakta Penelitian Saja IPB Termasuk Kampus Kampus Karena Sifatnya Kompleks Maka Yang saya Sebut tadi Philosophy As a Way Of Life Itu Jangan Kaget Jika Wisdom Way Of Life Yang Paling Baik Itu Itu Memiliki Banyak Wajah Banyak Bentuk Nah Bagi Mungkin Profesor Bingsong Menyatakan Bahwa Agama Dan Tradisi Tidak Se-Extreme Itu Jadi Masih Ada Pagar Yang Sangat Kuat Di Agama Jadi Dia Bebas Tapi Dalam Sebuah Pagar Itu Yang Bedakannya Apalagi Tradisi Apalagi Tradisi Jadi Se Mohon maaf Ini Mungkin Memicu Perdebatan Lagi Se Filosofis Se Filosofis Filosofisnya Dimensi Intelektual Agama Tetap Ada Batas Meskipun Juga Filosofis Ada Batas Tapi Batas Itu Luas Betul Jadi Memungkinkan Banyak Perspektif Banyak Cara Hidup Banyak The way Of Life Itu Banyak Dan Tidak Saling Menegasi Karena Begitulah Cara Mereka Untuk Mencari Kebahagiaan Nah Itu Membagi 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 Pandangan Pertama Yang Insyaallah Belum Bisok Di Diantan Mahaguru Belum ya Alhamdulillah Karena Kalau saya Ulangkan Membosankan Sekali lagi Bagaimana Mungkin Cahaya Lilin Bisa Menerangi Matahari Oke Kita Lanjut Baca Quran Tadi To the way Of Life Oke Saya Lanjut Saya Belum Melihat Ketiga Tipologi Ini Dijelaskan Oleh Mahaguru Perbedaannya Bahkan Bisa Kita Pahami Bahwa Filosofi As a way Of Life Yang Dianukan Oleh Mahaguru Adalah Menggabungkan Antara Filsafat Seperti Tidak Memisahkan Antara Filsafat Dengan Agama Oke Apa Lagi Oke Mengikutnya Apa Lagi Bingung Juga Yang Kedua Ternyata Yang Kelima Yang Kelima Filosofi As a way Of Life Juga Itu Memiliki Definisi Ada Definisinya Ada Penjelasannya Jadi Kalau Filsafat Definisinya Filos dan Sofia Maka Filosofi As a way Of Life Juga Punya Definisinya Punya Deskripsinya Sebagi Dua Juga Filosofi Dan The Way Of Life Dua Filosofi As a way Of Life Jadi Filosofi And As a way Of Life Filsafat Itu Adalah Pada dasarnya Berbicara tentang Kebijaksana Meskipun Ketika Itu Mau Dideskripsikan Maka Bisa Saja Banyak Refleksi Kebijaksanaan Kembali Lagi Ke Filsafat Akademis Itu Jeleknya Ketika Kita Mulai Mempertanyakan Apa Kebijaksanaan Kembali Lagi Oke Itu yang Pertama Level Of Wisdom Yang Mungkin Seperti Kata Mahaguru Kita Kalau Peserta Sekalian Mencermati Kuliah-kuliah Mahaguru Misalnya Salah Satu Tipe 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 Filsafat Yaitu The Sage Maka Kebijaksanaan Kebijaksanaan Terletak Pada Budaya Dan Agama Kalau God Lie Maka Yang disebut Kebijaksanaan Sejauh mana Kita Bisa Menggerakkan Manusia Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Jadi Kebijaksanaan Itu Punya Banyak Rupa Seperti Dasar Buka Itu Pertama Filosofi Lalu Apa Itu Way Of Life Gimana Caranya Kebijaksanaan Itu Ditransformasikan Dalam Kehidupan Jadi Ada Kebijaksanaan Dalam Rupa Analisa Wacana Narasi Dan Ketika Sudah Masuk As a Way Of Life Gimana Narasi Itu Bisa Diturunkan Kebawah Seperti Kritikan Karl Marx Terhadap Kelompok Kelompok Filsuf Yang Ya Kalau Ustaz Jalal Pakai Pemetaan Daripada Yang 6 Ciri Filsuf Itu Itu Co-chair Jadi Ada juga Filsuf Yang Menghamba Misalnya Salah Satu Cirinya Adalah Memberikan Asas Rasional Dari Kebawah Yang Zolim Itu Kalau Di Quran Mungkin Itu Siapa Nabi Musa Aman Ya Apakah Sacam Paling Toal Quran Saya Maaf Masya Allah Nah Itu Nah Jadi Sebenarnya Sederhana Saja Kata Kunci Satu Saja Kalau Berbicara Tentang Beberapa Kata Kunci Dari Tilsafat As a way Of Transforming Reflection Dan Bersentuhan Dengan Kehidupan Konkret Tilsafat Harus Turun Bersentuhan Dengan Kehidupan Konkret Menyelami Problematika Problematika Eksistensial Manusia Ketakutan Kebingungan Kematian Kehidupan Itu Sendiri Kecantikan Kepapaan Ketidakadilan Konkret Ukraina Rusia Itu Harus Bisa Diterjemahkan Dalam Gagasan Gagasan Filosofis Itu Sebenarnya The Philosophy Of Life Makanya Dia Tidak Begitu Populer Kenapa Karena Pada Dasarnya The Philosophy Of Life Itu Mirip Mirip Dengan Apa Ya Agak Mirip Dengan Apa Yang Kalau Anda Kalau Para peserta Biasa Biasa Membaca Filsafat Filsafat Timur Maka Strukturnya Hampir Sama Misalnya Ketika Konfucyum Atau Tawis Membahas Tentang Kehidupan Maka Itu Isinya Petua Petua Apa Segala Macam Nah Itu Philosophy As a Way Of Life Reflection Transformation Dan Bersentuhan Dengan Kehidupan Konkret Untuk Menyelesaikan Problema Problema Eksistensial Manusia Ada dua Problematikanya Itu adalah Problematika Individual Dan Problematika Sosial Pada titik ini Saya ingin Memperkenalkan Teori Kritis Dalam Ilmu Sosial Tentu Saja Ini Teori Kritis Sebagai Salah Satu Paradigma Besar Dalam Ilmu Pengetaruan Dan Juga Sebuah Ajaran Yang Sebenarnya Mencerminkan Merupakan Pengejauan Tahan Dari Philosophy As a Way Of Life Teori Kritis Ini Merupakan Paradigma Teori Yang Dihasikan Oleh Mas Hab Frankfurt Di Jerman Mas Teori Kritis Memiliki Beberapa Keunikan Yang Kemudian Bukan Hanya Keunikan Tapi Membuat Sebuah Gagasan Yang Sangat Besar Dan Mengejutkan Keju Saja Yang Betul-betul Dia menarik Jarak Dari Kebijaksanaan 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 Filsafat Akademis Sebelumnya Mungkin Pada Pertemuan Kedua Kita Akan Membahas Dimensi Atau Karakteristik Khas Dari Teoritis Mengapa Kemudian Kita Bisa Mengkategorikan Mengkategorikan Teoritis Itu Sebagai Bagian Daripada The Philosophy Of Life Terutama Philosopher Get Fly Terutama Philosopher Get Fly Dan Tentu Saja Dia Akan Berhadapan Dengan Filosofi Apa Co-chair Philosopher Co-chair Philosopher Get Fly Philosopher Versus Co-chair Philosopher Saya tidak Menyinggung Apa yang Selalu Dimenggung Di media Kita Dengan Denotasi Tentang Siapa Co-chair Philosopher Terutus Itu 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 Pemirsa Sekalian Mungkin Ini Adalah Saya ingin Menjelaskan Sebenarnya Beberapa Poin Penting Dari Pandangan Pierre Hadot Tapi Nanti saja Mungkin Kita bisa Menuhkan Dalam Diskussion Saya takut Sudah Berapa Lama Saya Sudah Berapa Lama Sekitar 20 Menit Tapi Masih Punya Waktu Karena 45 Sampai 60 Menit Katanya Oke Oke Kita lanjut Masuk Aja Ke Pierre Hadot Pierre Hadot Itu Pada Dasarnya Adalah Tentu Mengulang Lagi Silahkan Kembali Ke Kuliah-kuliah Mahaguru Sebelumnya Tentang Pierre Hadot Seorang Filsap Contemporer Yang Menekuni Filsap Ancient Filosofi Filsap Kuno Terutama Yunani Kuno Dan Sebagian Pierre Hadot Membedakan Ancient Filosofi Dengan Modern Filosofi Dia Membedakan Antara Filsap Kuno Filsap Klasik Dengan Filsap Modern Kata Pierre Hadot Para Filsup Di Periode Filsap Modern Disebut Artis Of Reason Artis Of Reason Sementara Para Filsup Di Periode Filsap Klasik Disebut Oleh Pierre Hadot Artis Of Life Jadi Ada Seniman Berfikir Ada Seniman Dalam Kehidupan Itu Dua Istilah Yang Penting Untuk Kita Cermati Satunya Begelut Saya Tidak Tidak Mau Bilang Tidak Usah Menyebut Kata Ini Tidak Enak Menghabiskan Waktunya Untuk Merenungi Konsep Konsep Istilah Istilah Teknis Membolak Balik Berbagai Macam Wacana Dan Diskursus Dari Mulai Kata Sampai Kalimat Dari Mulai Kata Sampai Proposisi Hingga Silogisme Kalau Dalam Logika Itu Dunianya Di Dalam Dunia Pengetahuan Sementara Filsup Klasik Adalah Filsup Yang Langsung Attach Menyentuh Kehidupan Konkret Mendatangi Mendatangi Pasar Pasar Mendatangi Para Pemuda Bahkan Mendatangi Seorang Jenderal Sepertinya Ditempu oleh Socrates Ketika Mendatangi Seorang Jenderal Dan Kemudian Apalagi Dan Kemudian Mempertanyakan Apa Keberanian Itu Kata Jenderal Itu Saya Lupa Namanya Kalau Sasam Pasti Tau Namanya Saya Lupa Namanya Saya Agak Kesulitan Kalau Mengapal Nama Saya Bukan Ahli Hadis Yang Bagus Socrates Menanyakan Apa Itu Keberanian Kata Jenderal Keberanian Kalau ada Musuh Jangan Mundur Jadi Kata Jenderal Harus Mundur Untuk Kemudian Berpikir Lagi Apa Yang Harus Kita Lakukan Socrates Memperhatikan Salah Satu Praktek Bibli Sapat Yang Harusnya Harusnya Populer Di kalangan Mahasiswa Nih Kalau Itu Dianukan Kalau Metode Socrates Ini Di Aplikasikan Diterapkan Dalam Kehidupan Kampus Saya Tidak Tahu Mungkin Kebanyakan Mahasiswa Dapat Eh Kali Karena Membuat Jengkel Dosenya Takut Mudah-mudahan Dosenya Semua Bijaksana Jadi Namanya Socrates Method Socrates Method Adalah Seni Bertanya Seni Bertanya Jadi Kita Mempelajari Teknik-teknik Bertanya Manipulasi Pertanyaan Dan sebagainya Untuk Memberikan jawab Saya Bermimpi Itu ya Sebagai Dosen Saya ingin Ada Keras Bukan Lagi Dosen Yang Ditakuti Mahasiswa Tapi Dosen Menakuti Keras Yang Sangat Dinamis Yang Menerapkan Socrates Method Critical Thinking Yang Kuat Wah Itu mah Hebat Sekali Kalau Bisa Terjadi Mimpi Nah Itu Jadi Dia Terjung langsung Dalam kehidupan Konkret Manusia Nah Salah seorang Filsuf Lupa namanya Saya baca dulu Namanya Christopher Phillips Salah seorang Filsuf Namanya Christopher Phillips Dari Society For Philosophy Inquiry Itu Sekarang Menerapkan Cara-cara Socrates Bagaimana Cara Mengajarkan Orang Berfilsafat Secara Muda Itu Mereka Turun Langsung Kalau Bahasa Disini Kalau Anggaplah Kasih Contoh Ustaz Socrates Baru Di Kiara Condong Iya Kiara Condong Datangi Tukan Beca Nanya Apa itu Kebahagiaan Tukan Beca Dan Christopher Dalam Prakteknya Dalam Praktek Itu Christopher Phillips Menerapkan Socrates Mendatangi Orang Miskin Mendatangi Orang Kaya Mendatangi Pejabat Mendatangi Orang Dan Dia Mendapatkan Jawaban Yang Terduga Bahkan Mungkin Berkentangan Dengan Teori-teori Besar Dari Mereka Yang Tunawisma Dari Gelandangan Dia Mendapatkan Disitu Banyak Perspektif Kehidupan Yang Jauh Lebih Kaya Dalam Metode Penelitian Anti-positifisme Memang Kita Disitu Diajarkan Untuk Menemukan Teori Dari Bawah Menemukan Teori Bahwa Teori Itu Tidak Selalu Dihasilkan Oleh Dari Mereka Yang Merupakan Elit Pendidikan Tapi Dari Bawah Tukang Beca Bisa Memberikan Kepada Kita Deskripsi Tentang Apa itu Penderitaan Yang Mungkin Jauh Lebih Kuat Dibanding Para Profesor Di bidan Cerita Karena Mungkin Dia tidak Pernah Menderita Kita Mendapatkan Empatinya Kita Mendapatkan Kegetiran Ketika Dia Mengungkapkan Apa itu Derita Itulah Yang Dilakukan Oleh Christopher Christopher Phillips Christopher Phillips Yang Kemudian Mengikuti Corak Berfilsafat Alah Socrates Jadi Socrates Bertanya Saja Sebenarnya Itu Bertanya Saja Socrates Nah Itu Yang Disebut Dengan Artis Of Life Seniman Kehidupan Mereka Menunjukkan Jalan Tapi Tampak Menggurui Mereka Menunjukkan Jalan Mereka Membagi Pandangannya Mereka Tidak Sungkan Menerima Pandangan Dari Orang-orang Papa Sekalipun Mirip Praktik Para Imam Mahlul Bait Misalnya Imam Hasan Yang Kemudian Turun Dari Kuda Dan Makan Bersama Orang-orang Berpenyakit Pusta Tentu Saja Dia Ingin Mendapatkan Pemahaman Yang Sifatnya Lebih Otentik Dari Mereka Yang Langsung Menderita Penyakit Tentu Saja Berbeda Dalam Pandangan Penelitian Kualitatif Setahapun Antara Dokter Yang Tidak Mengidap Penyakit Kanker Ketika Mendefinisikan Apa Itu Derita Karena Penyakit Kanker Dengan Orang-orang Yang Sudah Berada Di Stadion Empat Misalnya Kekayaan Ekspresi Itu Juga Merupakan Sebuah Tanda-tanda Yang Bisa Dibaca Secara Hermeneutif Menurut Maha Guru Kita Kekayaan Kehidupan Itu Sangat Luas Dibanding Diskursus Dan Teori-teori Relasi Antara Teori Dan Kehidupan Teori Dan Fenomena Atau Realitas Bahwa Teori Itu Menjelaskan Realitas Tetapi Realitas Bisa Saja Mengkonfirmasi Kesalahan Teori Realitas Jauh Lebih Kaya Realitas Jauh Lebih Memiliki Warna Dibanding Teori-teori Kata Saya dengar Betul Kata-kata Mahaguru Yang sangat Membekas Dalam diri saya Teori itu Sebenarnya Adalah Upaya Mempersulit Apa-apa Yang sudah Jelas Itu Mahaguru Luar biasa Mahaguru Teori Pada dasarnya Upaya Mempersulit Padahal Itu Dialami Setiap Hari Kalau Ingin Menekuni Betul-betul Pengalaman Otentik Itu Baca Saja Filsafat Fenomenologi Apalagi Kalau ingin Mengambil Metode Penelitian Fenomenologi Kualitatif Fenomenologi Jauh Lebih Saya Waktu Disertasi Itu Saya Mendengarkan Dengan Sangat Sabar Ketika Saya Mewancarai Salah Seorang Pimpinan Disput Tahrir Indonesia Wah Itu kan Tidak Boleh Kita Interupsi Itu Interupsi Atau Apa ya Kita Mendengar Pengalaman Otentiknya Kita Berusaha Menarik Apa kita Berusaha Untuk Masuki Dirinya Berempati Terhadap Mengapa Dia Milih Itu Saya Seperti Menjadi Sebut Tahrir Nanti Keluar Kemudian Menjadi Saya Lagi Tapi Ketika Saya Bersentuhan Dengan Informan Saya Betul Saya Harus Melakukan Berupaya Untuk Memperdajam Empati Saya Anda Bisa Bayangkan Kalau Saya Berhadapan Dengan Dalam Tanda Kutip Gimana Kalau Halusnya Mitra Beragama Kalau Tidak Halusnya Musuh Kemudian Saya Wancarai Itu Gimana Problema Eksistensi Saya Berusaha Berempati Terhadap Mereka Yang Berbeda Yang Saya Tahu Dalam Perspektif Saya Salah Tapi Saya Harus Memahami Dengan Sangat Mendalam Secara Otentik Pengalamannya Itu Yang Namanya Terjung Kedalam Kehidupan Mencaburkan Diri Dalam Kehidupan Karena Kehidupan Itu Jauh Lebih Kaya Realitas Itu Selalu Pasti Lebih Jelas Dibanding Teori Itu Sudah Pasti Dan Teori Berasa Dinamis Seirin Kedinamisan Realitas Atau Kedinamisan Kehidupan Makanya Wisdom Way of Life Bersifat Dinamis Maka Agama Yang Paling Compatible Adalah Agama Yang Sangat Dinamis Dengan Perubahan Saman Dan Sebagai Orang Islam Saya Mengangkat Islam Sebagai Yang Paling Compatible Dengan Saman Kalau Ada Peserta Disini Yang Ini Dimensi Subjektif Saya Kalau Ada Yang Beragama Lain Mungkin Dia Juga Perlihatan Nah Itu Jadi Ada Seniman Dalam Diskursus Berpikir Wacana Narasi Ada Seniman Dalam Tidur Mereka Tidak Memerlukan Sistematika Ontologi Epistemologi Aksiologi Kosmologi Antropologi Kepilsafatan Enggak Dia Tidak Tidak Usah Mendeskripsikannya Seperti itu Mirip Dengan Inilah Kuriosa Para Filsuf Kuriosa Yang Singular Singular Les Singular Ya Kata Maha Guru Kita Yang Dimensi Filsafat Sangat Partikular Aspek Aspek Kecil Dalam Pihidupan Terkadang Itu Lebih Berguna Dibanding Paparan Yang Sangat Abstrak Menyelesaikan Persoalan Kemanusiaan Saya Tidak Menganggap Bahwa Paparan Yang Sangat Absak Tidak Ada Gunanya Ada Gunanya Kalau Enggak Salah Salah Seorang Filsuf Saya Lupa Namanya Filsuf Malaysia Yang Agak Sulit Namanya Arsparlan Arsigej Lupa Itu Membagi Filsuf Menjadi Dua Filsuf Sistematis Dan Filsuf Partikularistik Filsuf Sistematik Itu adalah Filsuf Yang memiliki Apa namanya lagi Ribu Memiliki Kelengkapan Narasi Dalam Dimensi Filsafat Apapun Ontologinya Ada Epistemologinya Ada Aksiologi Lengkap Bahkan Musik Ada Filsafat Matematis Dan itu Hanya sedikit Manusia Seperti itu Dalam Filsafat Filsuf Yang disebut Guru Dalam Filsafat Paripatetik Yang pertama Aristoteles Karena menguasai Banyak Baru Kemudian Al-Farabi Baru Mir-Dhamad Gurunya Mulasadra Dianggap Seperti Guru Ketiga Tapi Kata Filsuf Malaysia Itu Yang termasuk Filsafat Filsafat Yang sangat Lengkap Seperti itu Misalnya Mulasadra Yang membangun Sistem Filsafat Sendiri Hikmah Muta'alia Misalnya Tapi ada Filsuf Filsuf Yang kurang Kurang Menyeluruh Begitu Yaitu Filsuf Filsuf Yang memiliki Gegasan Garisan Partikular Gegasan Gegasan Partikular Yang sangat Spesifik Kayak mungkin Saja Jauh lebih Praktis Kesulitan Dimensi Filsafat Yang agak Teoritis Menyurunkannya Ke bawah Itu Repotnya Sangat Merepotkan Diperlukan Upaya-upaya Akademis Tentu Untuk Membawanya Sampai Kepada Nah Jadi Yang Berikutnya Adalah Bahwa Yang disebut Seniman kehidupan Itu bukan Cuma memperbaiki Orang lain Tapi juga Mengubah Diri sendiri Jadi Berfilsafat Adalah upaya Melakukan Perubahan Eksistensial Dan ini Sudah Diungkapkan Dengan Sangat Jelas Pada Filsafat Mulasada Al-Haratatul Yauharia Dan Itihadil Hakir Walmakul Bahkan Firhadot Mengatakan Bahwa Philosophy of Life Itu memiliki tugas Tugas-tugas Eksistensial Itu tugas-tugas Memerangi Hawa Nafsu Ilusi-ilusi Pengetahuan Yang mungkin Dicecokkan Atau dimasukkan Oleh Kehidupan Kepada kita Media masa Hoax Pendidikan Yang Tidak membebaskan Otoritarianisme Politik Dan sebagainya Itu mencocokkan Menginternalisasikan Kepada kita Pandangan-pandangan Yang keliru Tentang realitas Itu kata Pierre Hadot Tugas seorang Filsuf Adalah Membongkar Nah disini Ada relevansi Dari Pandangan Teori-tikis Bahwa Teori pada dasarnya Adalah Sebuah upaya Untuk Melepaskan orang Dari Kesadaran Falsu False Consciousness Itu tujuan ilmu Sebenarnya Persis Get fly Get fly Kilosofa Saya pikir Itu dulu Pengantar singkat saya Mohon maaf Karena Terbatasnya Kemampuan Semoga Bisa memberikan Sedikit Tambahan Atau Tidak salah Atau Kecacauan Pada 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 Materi ini Semoga ada Dialektika yang Lebih Tenangis Hasil saya Serahkan kepada Moderator Terima kasih Terima kasih banyak Pada Dokter Mohamad Asyar Terima kasih banyak Pada Dokter Mohamad Asyar Atas Pemaparannya Menarik Menarik Dokter ini Ngajak kita Bingung Bareng-bareng Gitu ya Ya Gitu lah Untuk teman-teman Silahkan Jika ada yang ingin Bertanya Bisa langsung Raise hand Atau Menuliskan Pertanyaannya Di kolom Zoom Atau Di grup Filsafat Bisa Maaf Kayaknya ada yang Bertanya di kolom Tapi Jafri Ke saya Silahkan Pertanyaannya Di Everyone Atau Saya Kopas aja Buat Salah Bacain Ya Boleh Jafri Mungkin Settingannya Settingan Maaf Sepertinya Settingan Zoomnya Mungkin Sat Meliawan Bisa Bantu Silahkan Sudah Dibuka Oke Silahkan Oke Salam Warahmah Adakah Terkaitan Filsafat Dengan Tasawuf Ya Langsung Jawab Langsung Aja Menurut Salsa Biar Satu-satu Biar Enak Siap Saya patuh Saja Soang Beda Ya Gimana Apakah ada Ketekitan Terapi Sapa Dan Saya Jawabnya Gini Aja Pake Analogi Namanya Jadi Ada Sebuah Tempat Yang Sangat Tinggi Dimana Tempat Tinggi Itu Merupakan Hakikat Kenyataan Tempat Tinggi Maka Filsafat Merupakan Tangga Yang Mengarahkan Kita Untuk Ketempat Tinggi Itu Ketekaitan Antara Filsafat Dengan Tasawuf Supaya Tidak Supaya Tidak Diskuksus Lagi Ini Kalau Dijelaskan Jadi Filsafat Itu Laksana Tangga Yang Mengantangkan Kita Sampai Kepada Sebuah Tatana Dimana Apa Yang Kita Pikirkan Akan Kita Lihat Eksistensinya Secara Langsung Ketika Dalam Filsafat Ada Ada Materi Tentang Ketuhanan Filsafat Ketuhanan Maka Dia Berhenti Pada Filsafat Tapi Kita Tidak Pernah Menyaksikan Wajahnya Tidak Hanya Mampu Memikirkannya Tapi Tidak Pernah Menyaksikan Wajahnya Pada Posisi Ini Maka Filsafat Seperti Mereka Yang Memikirkan Tidak Dan Itu Sangat Berguna Untuk Kemudian Memempuhkan Kita Untuk Sampai Keletel Tatanan Kenyataan Yang Kita Pikirkan Saya Misalnya Saya Kasih contoh Lagi Ini Di Iran Itu kan Ada Satu Daerah Yang Sangat Indah Isfahan Oh Saya Itu Membacanya Memikirkannya Bawa Obsesi Tentangnya Merefleksikannya Tapi kan Saya Tidak Pernah Kesan Saya Belum Bisa Mencium Aroma Bunganya Berjalan-jalan Di atas Jembatannya Menikmati Azan Yang Secara Langsung Ada Saya Cuma Lihat Di Youtube Tidak Pernah Kata Maha Guru Dunia Media Itu Televisi Maupun Apapun Namanya Itu adalah Second Reality Bukan Primary Reality Bukan Realitas Yang Sebenarnya Tapi Itu Berguna Supaya Kalau Saya Keisfahan Saya Tidak Kesesat Meskipun Tetap Saya Butuh Guide Nah Begitulah Filsafat Dengan Tasawuf Tasawuf Itu Memastikan Apa yang Kemudian Di Usahakan Melalui Pemikiran Oleh Para Filsafat Saya Kasih Contoh Lagi Ada Pernah Perdebatan Antara Ibnu Sina Dengan Salah Seorang Ahli Sufi Sufi Salah Sufi Jadi Ada Dua Murid Ada Satu Filsafat Satu Apalagi Sufi Murid-murid Ini kan Ribut Bahwa guru Saya Yang Lebih Tinggi Guru Saya Yang Lebih Bagus Akhirnya Para Murid Mengupayakan Adanya Debat Antara Filsafat Dan Sufi Tapi Tertutup Tidak Boleh dimasuki Oleh Keduanya Tidak Seperti Kontestasi Politik Ada Semua Pendukung Dalam Satu Ruangan Ketika Selesai Berdialog Mereka Keluar Kemudian Sang murid Dengan penasaran Menanyakan Kepada Filsafat Gimana hasilnya Seh Gimana hasilnya Guru Kata Filsafat Dia Melihat Apa yang Aku tahu Dia melihat Apa yang Aku tahu Itu kata Filsafat Kemudian Murid Sang Sufi Menanyakan Kepada Gurunya Gimana hasil Pertemuanya Ketaknya Ketaknya Ketak Ketak Supi Ini Dia mengatakan Bahwa Dia tahu Apa yang Saya Lihat Jadi Dia Lihat Apa yang Saya Tahu Dan Dia Tahu Apa yang Saya Lihat Begitu Relasi Hubungan Harmonis Antara Filsafat Dan Ketau Jadi Berfilsafat Saja Tanpa Melakukan Upaya Pembersihan Diri Itu Tidak Bagaimana gunanya Dia akan menjadi hijab keilmuan Itu bisa membuat Orangnya akan menghadapi tanggung jawab Itu adalah Hubungan Antara Kesahub Dengan Yusaka Oleh karena itu Mashab Makhlul Bait adalah Mashab Yang betul-betul Dalam tanda kutip Menghormati Kisip-kisip Fasional Filosof Fisip Dalam Untuk mencapai tangan Eksistensi Yang jauh lebih Keras Saya pikir Seperti itu Ada nih Jawabannya Apakah Filsafat The Way of Life Dr. Akademis Dengan contoh Dan analogi Untuk menutupi Bahwa saya tidak tahu Silahkan Terima kasih Dr. Ashar Dengan Banyak analogi Kan jadinya gampang Untuk Pahami Kita beralih Pertanyaan selanjutnya Dari Ridwan Muhammad Izin bertanya Dalam Upaya Berfilsafat Seringkali Kita terjebak Pada logika Falas Namun Tidak semua Kalangan Mampu Mempelajari Bahkan Menguasai Logika Dalam Proses Berpikir Kita bisa Berpikir Sebebas-bebasnya Namun Seperti Dikatakan Eksistensialisme Bahwa Kebebasan Itu juga Mengandaikan Tanggung jawab Bagaimana Menanggulangi Logika Falas Dalam Upaya Berefleksi Ternuhon Silahkan Dr. Asya Terima kasih banyak Sebenarnya Dalam Diskus Filsafat Yang Saya baca Dari beberapa Filsuf Indonesia Karya-karya Mereka Tentang Polisi Ternyata Polisi Buna Itu Bukan Sesuatu Yang Tanpa Problematik Misalnya Argumentum Etteru Pun Diam Kesalahan Berpikir Karena Kita Mengikuti Kebenaran Karena Otoritas Jadi Karena Dia Dokter Mata Apapun Yang Dikeluarkan Dari Pandangannya Pasti Benar Dari Dokter Tapi Pada Tingkat Tertentu Itu Malah Bisa Dibenarkan Juga Jadi Polisi Juga Itu Adalah Sebuah Diskus Filsafat Yang Juga Ada Problemnya Itulah Uniknya Filsafat Untuk Dipahami Dulu Untuk Dikenali Ilmu Ini Filsafat Itu Adalah Ilmu Yang Kayaknya Tidak Satupun Dagasan Yang Tidak Ada Bantahannya Itu Siap Siap Saja Itu Konsekuensi Dari Ilmu Yang Sangat Kompleks Seperti Filsafat Filsafat Itu Adalah Ilmu Yang Sangat Terkompleks Sangat Terkompleks Jadi Jangan Heran Kalau Di setiap Bagasan Yang Kita Anggap Benar Pasti Ada Lawannya Bahkan Kausalitas Saja Ada Lawannya Bayangkan Sejelas Itu Pun Ada Lawannya Polisi Pada Tingkat Tentu Polisi Sangat Dibutuskan Polisi Bagi Saya Adalah Cara Teringkas Untuk Pelajari Logika Jadi Kalau Anda Tidak Ingin Menggeluti Logika Secara Panjang Lebar Membahas Tata Proposisi Silogisme Dilema Denotasi Dan Sebagainya Kalau Tidak Mau Rumit Apal Aja Polisi Kenali Aja Polisi Tetapi Pada Buku Rekayasa Sosial Mahagud Ternyata Polisi Ada yang Mudah Dikenali Ada yang Sulit Dikenali Karena Sakin Halusnya Jadi Itu juga Harus Polisi Harus melihat Kenyataan Itu Bahkan Ada Polisi Yang pada Tingkat Tertentu Kita Benarkan Misalnya Mahagud Mahagud Menyebut Dalam Buku Rekayasa Pos Ergo Popter Hop Ada Peristiwa Yang Sekuensial Maka Kita Menganggap Peristiwa Peristiwa Sebelumnya Itu Menjadi Sebab Peristiwa Berikutnya Memang Tidak Pasti Selalu Begitu Tapi Pada Tingkat Tertentu Dia Pasti Dia Bisa Terjadi Pada Tingkat Tertentu Oleh Karena Itu Masih Tetap Dibutuhkan Upaya Penelitian Lebih Lanjut Apakah Post Ergo Popter Hop Ini Tepat Atau Tidak Itu Dibutuhkan Diskusi Sendiri Panjang Ya Mohon Maaf Tapi Mengetahui Policy Adalah Sebuah Modal Besar Dalam Berpius Saya Mungkin Inilah Kenapa Mahagud Menempatkan Policy Itu Di Bab Awal Rekayasa Sosial Saya Ini Sosiolog Saya Doktor Dibidang Sosiologi Sebenarnya Mas Tidak Melalui Filsafat Karena Saya Bukan Kompetensi Filsafat Meskipun Kata Ketua PP Saya Sudah 20 Tahun Menekuninya Itu Argumentum Diam Tuh Policy Of Logic 20 Tahun Tidak Menjamin Nah Kata Lupa Apa Tadi Aduh Sebelum Kesitu Aduh Kok Saya Lupa Sebelum Kesitu Ini Lupa Betul Kok Mahagur Kenapa Policy Apologik Yang Di awal Buku Alayarham Mahalur Saya Ini Sosiolog Terima kasih Luar biasa Apa Saya Sudah Membaca Banyak Buku Perubahan Sosial Tapi Tidak Ada Yang Seperti Buku Mahagur Sepanjang Pengetuan Saya Yang Terbatas Bahwa Mahagur Memulai Dari Intelektual Kuldesak Buku Kecil Sebenarnya Tidak Terlalu Apa Yang Dibutapkan Mahagur Setelah Intelektual Kuldesak Itu Biasa Bagi Kami Di Paras Sosiolog Itu kan Makanan Kami Keseharian Ya Sama 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 Dengan Moderator Yang Bicara Tentang Fisiologi Jantung Makanannya Keseharian Saya Juga Makanan Saya Kalau Perubahan Sosial Makanan Keseharian Teori-teori Apalagi Teori Revolusi Dan Sebagainya Tapi Mahagur Menyajikannya Dengan Sangat Indah Tidak Kering Ini Perubahan Sosial As a way Of life Menyentuh Lengkap Dan Kenapa Karena Berpikir Logis Adalah Langkawal Berpikir Logis Adalah Modal Besar Oleh Karena Itu Jangan Sekali-kali Tergoda Dengan Memasuki Agama-agama Yang Menanggalkan Otak Yang Mengharamkan Kalau Secara Spesifik Filsafat Nah Tapi Saya tidak tahu Apa Ketanya Tadi Dengan Existentialisme Terang Saya agak Pusing Juga Loncatan Berpikirnya Hebat Quantum Quantum Thinking Jadi Saya agak sulit Memahaminya Dari Policy Ke Existentialisme Mungkin Begini Maksudnya Dalam Existentialisme Kebebasan Adalah Yang Utama Meskipun Kata Dalam Kejabatan Existentialisme Existentialisme Itu Dua Aliran Besar Teistik Dan Ateistik Tapi Sama-sama Bagasanya Mengatakan Setiap Kebebasan Mengharuskan Menjawab Itu Pasti Dan Kalau Kita Menggunakan Policy Of Thinking Secara Bebas Saya Tidak Bagaimana Bagaimana Tanggungjawabnya Ya Kalau Anda Salah Dalam Berpikir Maka Anda Menerima Tanggungjawab Untuk Disalahkan Mungkin Itu jawabannya Mungkin Tidak 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 Silahkan Yang lain Ada Tidak Semoga Pada Ridwan Muhammad Bisa Mendapat Jawabannya Kita Beralih Pertanyaan Selanjutnya Saya Krishna Wahyu Ingin Bertanya Kejauh Mana Implikasi Seorang Filsuf Terhadap Praksis Kehidupan Dan Seorang Filsuf Apakah Selalu Menyukai Retorika Silahkan Dokter Saya Ke Retorika Dulu Baru Implikasi Retorika Itu Merupakan Sebuah Tools Dalam Berfilsapan Tools Alat Dalam Berfilsapan Retorika Sangat Berguna Untuk Menyampaikan Ide-ide Kita Secara Jelas Kepada Orang Lain Mahaguru Adalah Dewa Di bidan Retorika Bukan Cuma Mengarang Sebuah Buku Yang Populer Tapi Kayaknya Tidak Ada Inteleksual Serektorisme Agung Kemampuan Diksi Kalimat Dan Sebagian Luar Biasa Itu Kayaknya Kalau Di sepak bola Kayak Messi Mohon Maaf Ini Yang Pencipta Ronaldo Saya Bukan Menyinggung Orang Contoh Analog Saya Tidak Menteri Agama Tidak Menganalogikan Surah Azan Dengan Anjing Analogik Atau Mahaguru Analogik Analogis Analogik Itu Retorika Dan patut Diingat Di Filsafat Selain Dia Sebagai Sains Ilmu Saya Punya Depan Dini Tentang Sains Kalau Ada Yang Mau Lebih Mendalami Pandangan Saya Ini Bahwa Filsafat Is Sains Nanti Kita Bahas Di Tempat Lain Filsafat Sebagai Sains Dan Filsafat Sebagai Alk Seni Jadi Ada Filsafat Sebagai Sains Sebagai Ilmu Dan Ada Filsafat Sebagai Seni Nah Retorika Itu Adalah Cabang Yang Mesti Dikuasai Para Pembelajar Filsafat Agar Gagasan Gagasan Yang Abstrak Membingungkan Ambigu Paradox Itu Bisa Tersampaikan Dengan Sangat Jelas Bahkan Menarik Kalau Ada Critical Thinking Maka Retorika Juga Penting Bagi Creative Thinking Ada Ada Orang Yang Critical Thinking Bagus Tapi Tidak Kreatif Jadi Harusnya Menjawab Jawabannya Itu Hanya Satu Kali Tembak Saja Langsung Bisa Faham Ini Harus Ngambil Sepuluh Teori Menjawab Tapi Tidak Kreatif Kreatif Itu Identif Efektivitas Mempercepat Proses Nah Retorika Penting Disini Makanya Mahaguru Tidak Pernah Dalam Karya Karyanya Kita Kesulitan Dalam Baca Buku Buku Filsafat Dan Kuliah Kuliah Filsafat Enak Betul Ada Seorang Guru Di Makassar Disebut Kali Syari Artif Itu Kebingungan Itu Ketika Membaca Buku Murtada Murtahari Masyarakat Dan Sejaht Juga Manusia Dan Agama Tapi Ketika Dia Membaca Membaca Papahan Yosajara Waktu datang Kemakasa Dan Ada Kata Pembukaan Yosajara Di Buku Itu Ternyata Begini Rupanya Gampang Ternyata Jadi Enak Masuknya Lebih Mudah Dipaham Itu Kelebihan Kekuatan Retorika Jangan Kayak Sofis Retorika Dijadikan Alat Untuk Menangkala Untuk Menjatuhkan Musuh Memanipulasi Dan sebagainya Itu Sofis Kalau Filsuf Beda Retorika Adalah Bagaimana Cara Menyampaikan Hikmah Itu Dengan Tepat Mudah Dipahami Orang Awang Nah Disinilah Kemudian Filosofi As a way Of life Yang jadi Sangat penting Jadi Filsufi Jangan Gagak-gagakan Bikin Bingung Tengada Sekarang Pandangan Juga Kalau Sudah Bingung Ah Filsafat Jadi Karena Moderator Tadi Bingung Berarti Saya Gagal Nampaikan Tanggung jawab Indonesia Nah Itu Bagaimana Dengan Implikasi Wah Ini agak Panjang Ini Kalau Saya Setiap Ilmu Itu Punya Empat Implikasi Empat Implikasi Itu Sebenarnya Bisa Dicantumkan Kalau Moderator Ingin Bikin Karya Ilmi Pada Manfaat Penelitian Kan Itu Di Bab Satu Jadi Pasti Jadi Bab Satu Pendahuluan Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Dan Manfa Manfa Nah Disitu Ada Implikasi Sebenarnya Ada Empat Sebenarnya Disitu Ini Masuk Ke Filsafat Transformatif Yang Saya Pandu Jadi Ada Youtube Saya Tentang Filsafat Transformatif Disitu Saya Bahas Tentang Implikasi Tertiap Ilmu Termasuk Filsafat Ada Empat Lah Duanya Berkaitan Dengan Dunia Kehidupan Duanya Berkaitan Dengan Dunia Akademis Jadi Ada Extra Akademik Audiense Wah Ini malah Tambah Tapi Intinya Setiap Ilmu Itu Pasti Punya Implikasi Implikasi Pertama Disebut Dengan Implikasi Kompetensi Keprofesionalitas Jadi Ilmu Itu Harus Memiliki Implikasi Pada Peningkatan Kompetensi Penganutnya Yang Berilmu Jadi Kalau Moderator Salsabila Kuliah Di Kedokteran Maka Salah Satu Implikasinya Secara Individual Adalah Salsabila Memiliki Pengaturan Yang Sangat Kuat Tentang Kedokteran Yang Kedua Adalah Pada Dimensi Publik Jadi Sejauh Mana Setiap Ilmu Itu Bisa Menolorkan Gegasan Mengusulkan Gegasan Gegasan Yang Berguna Buat Kebijakan Publik Yang Bisa Dipegang Oleh Para Pengambil Keputusan Untuk Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Berguna Buat Masyarakat Itu Dimensi Publik Misalnya Nanti Temuan Salsabila Bisa Enggak Diusulkan Kepada Misalnya Kalau Meneliti Kanker Atau Apa Bisa Enggak Diusulkan Menjadi Salah Satu Model Dalam Pengobatan Penyakit Kanker Kesehatan Dan Dan Harus Terbukti Bahwa Itu Jauh Lebih Efisien Dan Efektif Itu Dimensi Publik Dimensi Publik Bagaimana Kita Filsafat Sosiologi Hukum Dan Sebagainya Menyumbangkan Gagasan Kita Untuk Disumbangkan Kepada Para Pengambil Kebijakan Untuk Menjadi Bahan Pembuatan Kebijakan Publik Makanya Saya Bilang Waktu Mahaguru Kita Masuk Anggota DPR Saya Menyatakan Bahwa Mahaguru Lagi Menempuh Dimensi Kedua Dimensi Publik Yang Ketiga Dimensi Kritis Dimensi Kritis Ini Bagaimana Ilmu Mampu Melepaskan Seseorang Atau Sekelompok Orang Dari Penderitanya Dari Tekanan Hidupnya Baik Sifatnya Individual Maupun Sifatnya Sosial Kalau Kami Sosiologi Bagaimana Caranya Kelompok Desa Nelayan Itu Bisa Terlepas Dari Orang Orang Yang Kemudian Menguasai Mereka Pemilik Modal Itu Kami Kalau Fisikolog Mungkin Bagaimana Caranya Dia Melepaskan Orang Dari Penyakit Individual Jadi Sifatnya Kritis Istinya Membuat Kehidupan Sosial Dari Tidak Baik Menjadi Lebih Baik Jadi Seorang Ilmuwan Bukan Cuma Sebagai Seorang Ilmuwan Tapi Juga Dia Seorang Aktivis Pada Saat Yang Sama Jadi Diturun Langsung Kelapangan Tidak Hanya Mendeskripsikan Problema Keilmuan Tapi Juga Menyelesaikan Problema Keilmuan Itu Yang Ketiga Yang Keempat Yang Pertama Dimensi Kompetensi Keprosionalitas Yang Kedua Dimensi Kebijakan Yang Ketiga Dimensi Kritis Yang Keempat Dimensi Publik Dimensi Kebijakan Yang Keempat Dimensi Publik Ini Jauh Lebih Sulit Sal Sal Gila Dan Pernanya Karena Dimensi Dimensi Publik Ini Kayaknya Di level S3 Kalau tidak Salah Jadi Mana Dan Itu Telah Diungkapkan Oleh Mahaguru Dalam Bukunya Catatan Kanjalal Ketika Mahaguru Menjelaskan Tentang Penemuan Teori Baru Oleh Teori Disipative Structure Dari Ilya Trigogin Dari Ilmu Kimia Sehingga Dia Mendapatkan Adian Nobel Inti Dari Teori Itu Menyatakan Bahwa Setiap Unsur Yang Kemudian Diberikan Perlakuan Dan Dia Menghadapi Krisis Perlakuan Ada Dua Senyawa Digabungkan Kemudian Mengalami Krisis Dan Ketika Dia Mampu Keluar Menjadi Baru Dan Jauh Lebih Kuat Itu Teori Dari Ilya Trigogin Itu Teori Kimianya Tapi Implikasinya Gila Teori Utamanya Teori Dasarnya Adalah Setiap Sesuatu Yang Mendapatkan Cobaan Mendapatkan Cobaan Dan Dia Mampu Untuk Mampu Beradaptasi Dan Bertahan Maka Dia Akan Keluar Menjadi Sesuatu Yang Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya Teori Disipative Structure Kenapa Dapat Tade Nobel Karena Implikasinya Meluas Ke Psikologi Dia Mempengaruhi Pada Penyembuhan Depresi Dan Sebagainya Apalagi Di Sosial Juga Mempengaruhi Itu Padahal Itu Dari Ilmu Kimia Tapi Dia Bisa Mempengaruhi Psikologi Ilmu Politik Marketing Apa Segala Macam Itu Dipengaruhi Semua Itu Dimensi Publik Tapi Agak Sulit Karena Itu Level Temuan No Polti Dalam S3 Mohon Maaf Saya tidak Menjelaskannya Disitu Takutnya Ada Yang Lebih Ahli Disini Yang Ada Disini Takut Saya Jadi Setiap Ilmu Pasti Punya Implikasi Empat Itu Implikasinya Nampaknya Jawabannya Disertasi S3 Dalam 30 Menit Oke Terima kasih Atas Antusiasnya Teman-teman Tapi Kita Halang Waktu Jadi Kita Mau Ngebacain Dua lagi Pertanyaan Pertanyaan Selanjutnya Dari Zahra Apakah Tujuan Berfilsafat Menurut Filsafat Barat Dan Menurut Filsafat Islam Jadi Disebutkan Teori Menggabungkan Realitas Pertanyaannya Apakah Realitas Lahir Dari Teori Atau Teori Yang Melahirkan Realitas Wah Kulian Ada Bukunya Ustaz Dimitri Baca Aja Mudah-mudahan Disitu Ada Relasi Antara Realitas Tapi Intinya Gini Teori Itu Menjelaskan Realitas Karena Teori Lahir Kalau Kita Bicara Teori Dalam Scientific Bahwa Setiap Teori Lahir Itu Bersumber Dari Penelitian Empiris Jadi Ada Dulu Data-data Fakta Baru Kemudian Lahir Teori Tidak Bisa Teori Lahir Begitu Saja Tanpa Ada Konfirmasi Tentang Fakta Kecuali Mungkin Dia Bukan Sains Tapi Tetap Aja Dia Melihat Kenyataan Jadi Itu Bisa Kemudian Diandaikan Bahwa Kenyataan Lah Atau Realitas Lah Yang Menghasilkan Teori Tetapi Ketika Teori Jadi Ketika Teori Telah Ada Telah Wujud Maka Teori Juga Bisa Menciptakan Realitas Realitas Rekayasa Yang Bersumber Bersumber Pada Model Model Teori Misalnya Ini Teman-teman Di kalangan Eksak Yang paling 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 Sering Misalnya Salah seorang Menteri Pertanian Kita Yang Saman Presiden Jokowi Yang pertama Ustaz Pasti tahu Pertanian Yang Yang Pertanian Pertama Itu Disertasinya Dia Dari Pertanian Disertasinya Itu Tentang Racun Tikus Jadi Dia Memformulasi Racun Tikus Tetetek Dan Kemudian Menghasilkan Realitas Racun Tikus Yang Membuat Dia Kaya Raya Karena Ternyata Racun Tikus Itu Digunakan Oleh Departemen Pertanian Untuk Didistribusikan Keseluruh Pertani Di Indonesia Nah Itu Jadi Bisa Realitas Menciptakan Teori Tapi Bisa Teori Menciptakan Realitas Yang Sesuai Dengan Modelnya Rekayasa Rekayasa Itu Untuk Menciptakan Mesin Instrumen Apa Sedang Mata Itu Tapi Pada Tingkat Tertentu Teori Juga Bersumber Dari Kenyataan Karena Tidak Ada Teori Yang Terlepas Dari Kenyataan Yang Sebelumnya Apa ya Lupa Saya Ya Udah Itu Yang Sebelumnya Ada Tujuan Bersilisafat Menurut Filsafat Barat Dan Menurut Filsafat Islam Oh Itu Agak Sulit Jawabannya Karena Hampir Kalau Ada Yang Kalau Filsafat Islam Itu Tujuannya Eksistensial Penyempurnaan Diri Tata-kata Gitu Salah Satu Contohnya Dia Tidak Begitu Dinamis Tidak Begitu Spekulatif Ibn Sina Pernah Mengeluarkan Satu Bagasan Bahwa Eskatologinya Bahwa Yang Disiksa Itu Adalah Ruh Tidak Mungkin Badan Tetapi Kata Al-Quran Itu Badan Dan Ruh Kata Al-Quran Sina Ikuti Al-Quran Jangan Ikuti Pandangan Jadi Sespekulatif Spekulatif Apapun Dari Para Filsafat Islam Tetap Aja Keimanannya Itu Boleh Tidak Tidak Mungkin Dia Langgar Jadi Dia Dan Rata-rata Filsafat Islam Itu Sifatnya Sangat Eksistensial Penyempurnaan Diri Sangat Eksistensial Itu Adalah Filsafat Untuk Penyempurnaan Diri Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat Misalnya Teori Politik Al-Quran Itu Betul-betul Adalah Sebuah Diskursus Besar Dalam Filsafat Politik Pengaturan Masyarakat Filsafat Barat Lebih Besarnya Dominanya Persifat Diskursus Saja Jadi Tadi The Art of Thinking Jadi Betul Diskursus Wacana Bagasan Teori Baru Apa Segala Macem Dan Tidak Pernah Bersifat Penyempurnaan Diri Saya Tidak Mengatakan Semua Filsafat Barat Karena Ada Juga Filsafat Barat Yang Posisinya Disitu Kayak Filsafat Skolastik Kristen Filsafat Yahudi Itu Adalah Filsafat Filsafat Yang Pada Dasarnya Bertujuan Untuk Penyempurnaan Diri Manusia Bahkan Martin Buber Misalnya Itu Juga Bagian Dari Filsafat Yahudi Yang Kemudian Juga Filsafat Itu Bukan Hanya Diri Khusus Tapi Penyempurnaan Kehidupan Personal Maupun Kehidupan Sosial Jadi Sulit Membedakannya Itu Paling Bagus Filsafat Way of Life Dengan Yang Akademis Kalau Bedanya Filsafat Barat Dengan Filsafat Islam Kadang Ada Filsafat Islam Banyaknya Tapi Di Barat Sedikit Kadang Banyak Di Barat Tapi Islam Sedikit Itu Agak Sulit Beralih Kepertanyaan Selanjutnya Saya Wih Wahidat Pus Mau bertanya Saya pernah Membaca Jurnal Yang Di Dalamnya Bertuliskan Ungkapan Dari Jalaluddin Rahmat Mengenai Ungkapannya Bahwa Besarnya Perhatian Agama Dalam Hal Ini Adalah Islam Terhadap Masalah Sosial Adakah Alasan Yang Melatar Belakangi Ungkapan Jalaluddin Rahmat Tersebut Terima Kasih Wah Harusnya Ustaz Sam Ditanya Apakah Ustaz Syamsuddin Sedia Untuk Menjawab Dia Yang Paling Tau Mahagum Ustaz Sam Dijawab Aja Gini Kalau Saya Jawabnya Ke hijabi Aja Hijabi Itu merupakan Salah Satu Refleksi Cara Kita Berlalu Nah Hijabi Punya Lima Pilar 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 Pertama Pusat Rasional Dan Spiritualis Kemudian Yang Kedua Dahulukan Alat Kita Speaking Pilar Ketiga Islam Pluralis Yang Keempat Itu Islam Madani Yang Kelima Adalah Pembebasan Kaum Mustadar Fin Agama Datang Untuk Membebaskan Manusia Tidak 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 Pernah Agama Datang Untuk Memihak Status Kuo Baca Seluruh Sejarah Agama Mereka Datang Untuk Melawan Gesaliman Meruntuhkan Kejahatan Dan Mengangkat Gerajat Angkat Makabat Orang-orang Yang tertindas Semua Agama Begitu Maaf Usah Sam Saya Ambil Sosiologi Dulu Di sosiologi itu ada dua aliran sosiologi Sosiologi kependetahan Dan sosiologi kenabian Sosiologi kependetahan adalah sosiologi yang Hanya berupaya untuk mendeskripsikan realitas sosial Saja Mendeskripsikan Mendeskripsikan problema sosial saja Itu sosiologi kependetahan Tapi sosiologi kenabian Adalah sosiologi yang tidak hanya mendeskripsikan problema sosial Tapi juga Memperbaikinya Di psikologi Di sosiologi kependetahan Yang kita ciptakan hanyalah ilmuwan Tapi di sosiologi kenabian Yang kita ciptakan ilmuwan Sekaligus aktivis Ustaz Jalal adalah contoh Magung kita contoh adalah Ilmuwan yang sekaligus aktivis Tapi juga mistikus Gila kan itu Kita masih jauh dari mistikus Tikusnya mungkin iya Mistikusnya enggak Itu ya Nah itu kaitan antara agama dan perubahan sosial Ini ada diskusi sendiri Ini kajian sendiri juga tuh Agama dan diskusi Karl Marx adalah orang ilmuwan yang sangat tidak percaya agama Mampu melakukan perubahan sosial Tapi revolusi Islam Iran Membuka mata seluruh sosiolog Kata Amin Rais Ahli ilmu sosial pada waktu itu Sempat semaput gagal revolusi Islam Iran itu Sebuah fenomena yang meruntuhkan seluruh gagasan-gagasan besar ilmu sosial Tentang keterkaitan agama dan perubahan sosial Sekarang-kurangnya itu jauh Agama datang untuk Kayak kocir lah Dalam bahasa Di pepilsum Agama datang untuk mendukung status quo Tidak Bagi Imam Khomeini Agama datang untuk meruntuhkan status quo Jadi Tanpa adanya perbaikan sosial Perubahan sosial dan sebagainya Agama tidak ada gunanya Di sosial saja pakai istilah Ternabi ya Itu kan tandanya agama memang melakukan perubahan sosial Nah itu dari Poloma Saya pikir Kayaknya cukup deh Yes Ya Ya mudah-mudahan ya Dokter Asyar mungkin ada satu lagi nih yang sudah raise hand Satu lagi Terakhir Ya Ada Saudara Yudi Saputra Persilahkan Oh Yudi Silahkan Endak dengan suaranya Masih Silahkan Sudah diaktifkan linknya Silahkan Yudi Silahkan Yudi Saputra Ustadz Sam Ya Ini Yudi Anamakasar Yudi Saputra Dulu dia berdebat dengan Waki Gerung Wih Sekarang berdebat dengan Anto Masa Ya Belum terdengar suaranya Kita sudah aktifkan linknya Jelas sekarang Oke Salam Ustadz Makasih Ustadz Kesehatan yang diberikan Salam Ustadz Boleh Boleh dibuka videonya Biar kita lihat wajahnya Sini gelap Karena saya di cafe Ustadz Masanya kalau Di dalam cafe Ribut Jadi Ini Keluar Tentang ini Ustadz Tentang Kajian apa Bisa di web live yang disampaikan Kanjalal ini Pertanyaan-pertanyaan mungkin Objek kajian dari Materi ini Sebenarnya apa Ustadz Sebenarnya Objek kajian dari materi Dweb live itu Dan kedua Sebenarnya kalau Dweb live itu Yang paling penting kita Pelajari Sebenarnya itu apa Ustadz Apa sebenarnya yang paling penting Kita pelajari Tengar rumit Karena dikorelasikan tadi Dengan masa kritis Masa kritis Kalau misalnya Dweb live itu harus Mempelajari kejaksanaan Kejaksanaan muda Seperti apa Atau Apakah di masa kritis Juga nanti Mempercaya agama Atau harus diikuti Bahwa Orang yang Dweb live itu adalah Orang-orang yang Jauh dari hal nafsu Atau apa Ini kan para Para dikorek pikir kan Berbeda-beda Ustadz disitu Bahkan ada yang Lebih radikal lagi Tentang Orang yang memperjaga Mada yang lain Di Dweb live itu Olehnya apa Kira-kira Ustadz itu Dulu mungkin Oke Bisa Saya jawab Mudah atau Pertanyaannya sangat Akademis Pertanyaan ini Bikin takut-takut ya Jadi Kalau kita ingin tahu Kan setiap ilmu itu Pasti ada objek matter Pasti ada objek Yang dikaji Pada dasarnya Secara prinsipil Filsafat sebagai The way of life itu Memiliki Gagasan tentang Objek matter Ilmu seperti Filsafat saja Karena dia bagian Dari Filsafat Sebenarnya Jadi kalau Filsafat Objek matternya Adalah realitas Maka Filsafat Sebagai The way of life itu Lebih Men spesifikasi Yang disebut realitas Itu adalah realitas Konflik kemanusiaan Beserta Problematikanya Tujuan Salah satu tujuan dari Philosophy as a way of life itu Adalah Relieving Zappering Membebaskan diri Dari derita Achieving happiness Mencapai kebahagiaan Jadi pada Jadi pada dasarnya Jadi pada dasarnya Jadi pada dasarnya Kalau ingin Lebih Menspesifikasi Objek bahasan Philosophy as a way of life Adalah realitas Yang bersentuhan langsung Dengan kehidupan Konflik Persoalan-persoalan Kemanusiaan Bahkan bisa dilebarkan Kepada persoalan Kemanusiaan Dan lingkungan Hidup Serta Tuhan Jadi apapun Yang kemudian Menghasilkan Dalam kehidupan Penderitaan Atau apa saja Maka Itulah Objek Dari Filosofi Filo Apa? Kok saya lupa ya? Philosophy as a way of life Itulah objeknya Penanya ini Sangat akademis Penanya ini agak akademis Dia langsung nanya Objek matter Untung dia tidak tanya Objek formalnya apa? Waduh Semakin akademis Jadi Itu Jadi Saya ulang Saya lagi Dengan sangat pelan Objek Objek dari kajian Philosophy as a way of life Pada dasarnya Secara prinsipir Sama dengan prinsipir Secara umum Yaitu realitas Cuma Dia jauh lebih spesifik Untuk Berfokus Pada Problema Keseharian Kehidupan Otentik Manusia Dengan tujuan Untuk Mencari Problem solving Atas segala Bentuk Penderitaan manusia Kedua Seperti yang saya katakan tadi Juga ingin Bagaimana Diskursus-diskursus Filsafat yang Jelimetan Bisa Turun ke bumi Bisa Bisa Diaksentuasi Dalam kehidupan Dan digunakan Untuk Mentransformasikan Kehidupan Bukan hanya Berteori Tapi juga Berpatik Saya akan bacakan Mungkin juga ini Penutup Kalau disebut penutup Bacakan sedikit Dari Walter Kaufman Tentang The philosophy Philosophy as a way of life Ini Saya bacakan saja ya Jika Jika Seseorang Hidup Dengan Kiat Tidur Akan Terasa Menyenangkan Jika Seseorang Mencintai Dengan Sungguh-sungguh Kematian Akan Terasa Mengembirakan Kehidupan Yang saya Inginkan Adalah Kehidupan Yang Tidak Bisa Ditanggung Dalam Keabadian Itulah Kehidupan Yang penuh Cinta Intensitas Penderitaan Dan Pencipta Hidup Ini Memang Kelu Tapi Itu Tidak Lantas Mengamini Terhadap Dunia Demi Pengejaran Yang Adidunia Hidup Harus Diberi Makna Dan Salah Satu Cara Terbaik Memaknai Kehidupan Adalah Belfilsafat Filsafat Yang Dirajut Dari Benar-benar Eksistensial Manusia Filsafat Yang Mampu Mengubah Lara Menjadi Suka Dan Duka Menjadi Daya Itu Kata Walter Itulah Objek Kajian Dari Philosophy As A Way Of Life Dia mirip Psikologi Sebenarnya Makanya Saya bawa Bukunya Ini Ini buku Yang paling Monumental Juga Judulnya Concelling Dan Psikoterapi Tapi Cara Filsafat Bukan Cara Psikologi Pengarahnya Alex Forward Ada Beberapa Buku Saya bawa Disini Tentang Philosophy As A Way Of Life Ini Juga The Consolation Of Philosophy Ini Juga Adalah Bagus Juga Dipakai Kemudian Ini Juga Filsafat Itu Heboh Sudah Sayangnya Sudah Dicetak Lagi Mungkin Kurang Menarik Filosofi SoF Life Lebih Suka Yang Eksistensi Eksensi Dan Yang terakhir Ini Bagus Buku Aku Klik Maka Aku Ada Aku Berpikir Maka Aku Ada Aku Klik Maka Aku Ada Untuk Mencerminkan Ciri Manusia Manusia Modern Sekarang Kelompok Millenial Aku Klik Maka Aku Ada Sakan Akan Eksistensi Kita Terletak Pada Klik Sampai Klik Itu HP Kita Bukanlah Manusia Sampai Ini Bagus Ini Ada Empat Buku Tapi Yang Paling Jadi Filsafat Memiliki Metode Tersendiri Dalam Konseling Dan Fisikoterapi Ini Semua Buku Buku Philosophy As a Way Of Life Dia Beda Dengan Filsafat Diskursif Yang Penuh Dengan Istilah Ini Betul Penyelesaian Tapi Tetap Saja Berawal Dari Dokter Dokter Filsafat Tapi Diturunkan Ke Bumi Ini Bagusnya Empiris Sudah Selayaknya Mahasiswa Filsafat Kalau ada Yang Kuliah Disini Mengambil Ini Mengambil Kalau Nanti Ngambil Tesis Atau Disertasi Persiksi Pake Metode Empiris Pake Dua Dua Metode Bertingkat Empiris Dan Spekulantis Cara Filsafat Saya Pikir Mungkin Itu Jawabannya Mungkin Tidak Terimuaskan Silahkan Yudi Ke rumah Saja Saya Serahkan Kepada Saya Akhiri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Semoga Jawabannya Memuaskan Mas Yudi Atau Japri Aja Japri Terima kasih Banyak Juga Kepada Dokter Muhammad Asyar Atas Pemahapannya Yang Sangat Luar Biasa Dan Mencerahkan Dan Juga Kepada Seluruh Antusias Teman-teman Disini Mungkin Saya akan Membacakan Sedikit Kesimpulan Dari Kajian Pada Malam Ini Juga Sebagai Penutup Filsafat Itu Kita bisa Bilang The Mother Of Knowledge Atau The Mother Of Science Yang Mana Dari Situ Bisa Dikembangkan Kebanyak Ilmu Pengetahuan Bidang Ilmu Pengetahuan Yang Lainnya Bahkan Dalam Filsafat Itu Sendiri Juga Ada Banyak Jenisnya Filsafat Akademik Tadi Yang beliau Bilang Filsafat The Way Of Life Yang Pada Malam Hari Ini Kita Sedang Diskusikan Dan Membahas Sendiri Tentang Filsafat The Way Of Life Itu Bisa Dibagi Menjadi Dua Yaitu Filsafat Itu Sendiri Yang Mana Membicarakan Tentang Kebijaksanaan Dan Juga The Way Of Life Bagaimana Kebijaksanaan Itu Ditransformasikan Atau Diaplikasikan Kedalam Kehidupan Sehingga Ilmu-ilmu Filsafat Yang Banyak Istilahnya Istilahnya Mungkin Istilah Asing Dan Sulit Unt Diingat Itu Bisa Kita Lakukan Dan Kita Aplikasi Dalam Kehidupan Sehingga Dengan Selesafat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perdana Ustaz Jalal Yang peserta Juga Guru Kita Semua Iyai Mefta Fauzi Rahmat Saya Ingin Sekali Mendengarkan Beliau Menyampaikan Apresiasi Dan Juga Dikentar Singkat Beliau Terhadap Sesi Pertama Sesi Perdana Kelanjutan Dari Kajian Filsafat Soil Flight Yang Malam Ini Dilanjutkan Dengan Sangat Baik Oleh Guru Kita Doktor Muhammad Ashar Mudah-mudahan Iyai Mefta Masih berada Di Dalam Dan Berkenan Menyampaikan Pada Kita Komentar Beliau Terhadap Kajian Malam Hari Ini Dipersilahkan Semoga Masih Orada Berjadi Sini Tadi Saya Melihat Beliau Ada Di Dalam Belum Selesai Acaranya Oh Iya Masih Jangan Dulu Dokter Ashar Jangan Dulu Kami Persilahkan Belum Bisa Mute Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pertama-tama Mohon Dimaafkan Karena Saya Tidak On Kamera Kalau Saya On Kamera Pakaian Rumahan Yang Saya Kenakan Ini Jersey Argentina Dan khawatir Menjadi Bahan Screenshot Sebagai Mana Saya Sudah Men-screenshot Sesi Malam Hari ini Beberapa Kali Jadi Terima kasih Sesuarnya Pada Ustaz Ketua Dan Sama Aduktur Ustaz Muhammad Ashar Yang Bagi Saya Diantara Yang Sangat Saya Rindukan Dari Ya Allah Ya Rahm Maha Guru Waihanda Tercinta Adalah Ketika Menemani Beliau Dalam Begitu Banyak Kajian Misalnya Kalau Di Studio Kami Di Bandung Ini Di JRTV Misalnya Kalau Beliau Memberikan Pemaparan Saya Akan Duduk Di Bawah Di Studio Itu Yang Sangat Saya Rindukan Sambil Menyimak Pemaparan Beliau Dan Saya Menemukan Kembali Kenikmatan Itu Dengan Menyimak Apa yang Disampaikan Oleh Ustaz Muhammad Ashar Terima kasih Sebesarnya Karena Kebahagiaan Duduk Di Bawah Dan Mendengarkan Pemaparan Yang Sangat Indah Itu Bisa Kembali Saya Rasakan Terima kasih Sebesar-besarnya Saya Terpaku Bahkan Apresiasi Pada Antusiasme Para Peserta Yang Juga Menjadi Ciri khas Al-Layarah Jadi Kajian Filsafat Yang Mungkin Dianggap Berat Dalam Begitu Banyak Seri Tidak Menyurutkan Partisipasi Para Peserta Yang Hadir Itu Malah Lebih Banyak Bayangkan Tadi Jumlah Pertanyaan Saja Sampai Harus Ditutup Oleh Moderator Oleh Membawa Acara Karena Terlalu Banyak Yang Ingin Tanya Tentu Keingin Tahuan Untuk Tanya Itu Karena Apresiasi Yang Besar Persis Seperti Kelas Filsafat Way of Life Allah Begitu Banyak Pertanyaan Bahkan Kalau Tadi Ada Yang Tanya Tentang Retorika Kita Bisa Melihat Perujuannya Pada Pemaparan Ustadz Ashar Dalam Bahasa Teman-teman Anak-anak Muda Semua Itu Isinya Daging Semua Gitu Walaupun Kalau Sate Ustadz Ashar Dagingnya Ada Lemak-lemaknya Dikit Nah Tapi Itulah Membuatnya Lebih Niwat Jadi Terima Terima kasih Sebesar-besarnya Saya Yakin Betul Karena Dalam Begitu Banyak Kajian Allah Ya Raham Juga Sering Menyebut Dan Meminta Ustadz Ashar Bahkan Kalau Dalam Satu Kelas Filsafat Way of Life Itu Dilihat Ada Ustadz Ashar Yang gabung Di kelas Pasti Beliau Akan Selalu Merujuk Ini Benar Begitu Ustadz Ashar Kalau Saya Salah Mau Dikoreksi Ustadz Tidak Waduh Kalau Saya Salah Mohon Dikoreksi Atau Misalnya Ustadz Ashar Dan Seterusnya Betul Saya Ada Saksi Dibenarkan Ustadz Mul Dengan Semangat Sekali Ustadz Mul Membenarkan Itu Pembenaran As the way Of life Ustadz Mul Ya Dan Itu Menunjukkan Menurut Saya Allah Ya Raham Itu Mengajarkan Kepada Kita Tradisi Berfilsafat Betapapun Misalnya Kita berada Pada Posisi Dengan Pendapat Yang Mungkin Kita Anggap Kuat Untuk Kita Sekarang Ini Tetapi Selalu Terbuka Untuk Menerima Pendapat Yang Lain Perbedaan Bahkan Kritik Serta Jam Apapun Jadi Kalau Ustadz Ashar Tadi Sampaikan Ini Belum Terlihat Dalam Pemahparan Al-Layar Mahaguru Ustadz Itu Tanda Bahwa Itu Allah Ya Rahm Akan Sangat Dengan Senang Mendengarnya Sangat Dengan Senang Menerimanya Dan Berharap Curahan Curahan Ilmu Yang Belum Disampaikan Al-Layar Itu Akan Kita Ikuti Pada Kajian Kajian Berikutnya Dari Beliau Beliau Penafsir Karena Kelihatan Orang Akan Sering Banyak Mengutip Apa Yang Banyak Dibacanya Banyak Dicintainya Banyak Dirindukannya Dan Ustaz Dasar Kalau Kata Orang Sunda Ciri Khas Allah Ya Rahm Juga Kan Sering Pakai Istilah Dalam Bahasa Jerman Yang Mau Dimaksudkan Itu Bahasa Sunda Itu Ada Kata Namanya Ada Ada Kata Ini Salsa Indramayu Bisa Mengerti Bahasa Sunda Juga Ya Ini Tolong Bantu Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Yaitu Yang Orang Sunda Bantu Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Molotok Melotok Yang Ngelotok Gitu Enggak Sih Melotok Yang Ngelotok Kurang Lebih Begitu Jadi Fasih Betul Sangat Menguasai Ya Kalau Ibarat Beliau Tadi Luar kepala Sudah 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 Beliau Mengibaratkan Allah Arham Sebagai Mesih Begitu Ya Maka Dalam Filsafat Mesihnya Allah Arham Itu Adalah Anang Guru Dr. Muhammad Dasar Kalau Tidak Salah Mohon Koreksi Konspirasi Konspirasi Tidak Yang Dikoreksi Masya Allah Terima kasih Sekali lagi Lalu Buat Teman-teman Semua Percayalah Apa yang Akan Diperoleh Oleh Di Kajian Filsafat Dengan Ustadz Dr. Muhammad Dasar Ini Ustadz Hidru Salawat Masya Allah Assalamuala Itu Pengalaman Yang Teramat Berharga Sangat Kaya Saya Tahu Juga Bangku Perkuliahan Bagaimana Kadang Kita Sulit Berbeda Dengan Dosen Dan Lain Sebagainya Nah Kesempatan Itu Kita Miliki Di Sini Dengan Beliau Ini Pengalaman Yang Sangat Berharga Untuk Kita Semua Terima Kasih Karena Dua Jam Lebih Dan Saya Kira Angka Peserta Juga Bertahan Luar Biasa Terima Terima Kasih Sekali lagi Ustaz Titip Doa Selalu Terima Kasih Sebelum Sebelum Meninggalkan Majelis Saya Ingin Mohon Keberkataan Untuk Sesi Pertama Ini Kiranya Diberkati Dengan Membaca Doa Oleh Yaimimta Ada Satu Doa Yang Sering Dibaca Layar Hamdi Akhir Itu Pada Kajian Filsafor Di Ulam Mutahari Dan Saya Mohon Kiranya Berkenal Yaimimta Yang Untuk Sesi Perdana Malam Ini Membacakannya Untuk Kita Semua Masya Allahumma Sala Ala Sala Muhammad Wa Alih Sala Muhammad Allahumma Mnih Nis Sakinata Liatak Ubal Asya Allati La Astati Utagir Ha Was Saja At Litagir Al Asya Allati Astati Utagir Ha Wal Hikmata Lima Arifat Al Far Bay Nakuma Bihak Sayyidina Muhammad Wa Alih Sala Muhammad Allahumma Ya Allah Nugerahkan Pada Hamba Ketuduhan Untuk Menerima Apa-apa Yang Tidak Mampu Hamba Ubah Anugerahkan Keberanian Untuk Mengubah Apa-apa Yang Mampu Hamba Ubah Dan Anugerahkan Kearifan Untuk Mengetahui Perbedaan Diantara Keduanya Bihak Sayyidina Muhammad Terima 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 kasih.